Halo selamat sore dan selamat hari raya minggu palma untuk saudara dan saudari Saudara-saudari yang terkasih pada kesempatan ini saya mengucapkan turut berduka cita atas korban bom bunuh diri yang terjadi di gereja katedral Makassar Bapak Ibu di tengah perayaan besar yang akan kita rayakan minggu-minggu ini kita mengalami duka cita dengan adanya bom bunuh diri yang terjadi di gereja katedral Makassar Bapak Ibu saudara-saudari sebelum saya memulai topik pada hari ini saya terlebih dahulu mau mengucapkan turut berduka cita dan juga mau mengutarakan bagaimana pendapat saya tentang kejadian di Makassar Bapak Ibu saudara-saudari menurut saya apa yang terjadi di Makassar itu adalah salah satu akibat dari pendidikan yang kurang baik apa itu pendidikan yang kurang baik kurang baik dalam hal ini adalah karena mungkin orang-orang yang melakukan itu belajar kepada guru yang kurang tepat sehingga mereka tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali dan mereka tega melakukan bom bunuh diri itu apalagi terhadap orang-orang yang tidak tahu menahu atau orang-orang yang tidak bersalah maka saya sebagai masyarakat mengajak kita semua teman-teman masyarakat pada umumnya siapapun apapun agamamu marilah kita berjaga-jaga artinya apa? marilah kita memperhatikan lingkungan sekitar kita jangan acuh tak acuh mengapa? karena dengan kita memperhatikan lingkungan sekitar kita kita telah melakukan salah satu bentuk pencegahan terhadap gerakan-gerakan terorisme bapak ibu saudara saudari kesalahan di kita adalah tidak mengikuti apa yang selalu disampaikan oleh orang-orang medis orang-orang medis itu selalu mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati tetapi yang sering terjadi di kita adalah mengobati baru mencegah artinya apa? sudah terjadi dulu baru heboh sudah terjadi baru heboh nah ini kan ketika heboh begini para teroris ini memakai kesempatan untuk bersembunyi bersembunyi karena mereka tahu sedang heboh untuk mencari mereka coba kalau diadakan pencegahan di awal ya diadakan pencegahan itu akan jauh lebih berfungsi dan bermanfaat dan pasti ruang gerak dari terorisme itu tidak akan meluas maka dari itu saya sebagai masyarakat saya rasa yang salah di kita selama ini adalah kita itu tidak mengikuti apa yang selalu dikatakan oleh orang-orang medis ataupun pepatah yang selalu dikatakan lebih baik mencegah daripada mengobati nah yang selama ini terjadi terbalik maka dari itu baik masyarakat maupun aparat baiklah kita renungkan mengapa hal-hal ini terjadi apa yang selama ini kita belum lakukan ya salah satu mungkin yang saya katakan tadi kita itu baru heboh ketika sudah terjadi tetapi ketika belum terjadi kita tidak melakukan apa-apa atau kita melakukan tetapi pencegahan yang kita lakukan itu tidak ketat sehingga siapapun ya bisa melakukan kapan saja teror itu nah maka dari itu mungkin yang harus kita lakukan adalah lebih baik mencegah ya daripada setelah kejadian ini baru kita heboh seheboh-hebohnya nah justru menurut saya itu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang itu untuk bersembunyi karena sudah heboh mereka bersembunyi atau mungkin mereka hidup normal seperti kita nah apapun yang terjadi saya mengucapkan turut berduka cita dan saya yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita apapun agama kita apapun keyakinan kita Tuhan melindungi kita dari segala marah bahaya dan kecelakaan apalagi di tengah virus corona saat ini nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih karena temanya saya sudah buat ya sejak kemari malam maka saya tidak membahas secara khusus tentang bom bunuh diri ini hanya pengantar saja tetapi saya membahas secara khusus seperti yang tertera di layar Bapak Ibu ya yaitu orang Katolik dituduh menyembah dituduh menyembah patung itu pun dari katanya katanya loh katanya ya mereka menuduh orang Katolik itu menyembah patung dari katanya bukan dari sumber Katolik maka pada kesempatan ini saya live untuk berbagi sedikit apa yang saya tahu dan nanti saya berikan kesempatan untuk kita berdiskusi dan berbagi khasana iman Bapak Ibu pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang selalu diingatkan kepada saya oleh Pak Jack saya mengutip Katekismus Gereja Katolik wow ya oke Bapak Ibu jangan lupa dibuat kopi dulu supaya kita santai dalam ngobrol sore ini oke sebelum saya izinkan Bapak Ibu untuk bergabung untuk kita diskusi saya berikan sedikit pemaparan tentang topik ini dan nanti ketika saatnya untuk kita ngobrol bersama kita akan diberikan kesempatan oke sesuai tema kita Bapak Ibu sudah saya bacakan tadi ya orang Katolik menyembah patung katanya ya katanya lalu apakah katanya itu benar nah sekarang kita melihat dasar-dasar yang dipakai untuk menuduh gereja Katolik sebagai orang atau sebagai penyembah patung dan ini Bapak Ibu bisa menyaksikan di channel-channel yang lain jangan pernah ada yang mengatakan oh tidak pernah ada tuduhan seperti itu jangan jangan membuat play victim seperti itu jadi harus kita jujur-jujur saja bahwa memang ada yang menuduh itu ya oke kita lanjutkan ke slide yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari biasanya tuduhan yang didasarkan atau yang disampaikan terhadap gereja Katolik adalah bersumber dari ayat ini ya ayat ini selalu digunakan untuk menuduh gereja Katolik menyembah patung tetapi kita akan melihat lebih jauh apakah nanti ayat ini benar-benar melarang membuat patung atau ada hal lain yang mau disampaikan ya oke saya bacakan ayatnya Bapak Ibu kita cermati baik-baik jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku bagi orang Katolik ayat ini tidak cukup hanya dikutip dari ayat 4 dan 5 karena ayat ini lebih menjadi satu kesatuan apabila dikutip dari ayat 3 nah oleh sebab itu nanti kita akan melihat apakah ini benar-benar melarang pembuatan patung atau yang lain ya karena kalau hal ini adalah larangan membuat patung maka itu artinya kalau ada pembuatan patung selanjutnya itu kontradiktif atau saling tabrak satu sama lain ya nah maka dari itu kita lihat ayat lain anggaplah tuduhan mereka ini benar adanya ya anggap saja anggap sekarang kita lihat ayat-ayat lain apakah ada perintah Tuhan membuat patung atau tidak ya oke kita pegang dulu bahwa ayat ini kita dukung tuduhan mereka bahwa ini adalah melarang pembuatan patung lalu kita melihat ayat yang lain Bapak Ibu nah jadi menurut orang-orang yang menentang pemakaian patung ayat 4 dan 5 dan 5 itu tidak dapat dipisahkan sehingga artinya bahwa pengikut Yesus tidak boleh membuat patung dan tidak boleh sujud menyembah kepadanya oke anggap saja benar apa yang diomongkan ya nah sekarang kita melihat ayat yang lain disini saya sudah mengatakan seandainya pandangan mereka itu benar maka ayat kitab suci yang saya tampilkan di atas ya di depan di hadapan Bapak Ibu itu adalah seharusnya tidak disuruh oleh Allah ya karena menurut orang-orang itu dikeluaran itu adalah larangan membuat patung tetapi ya Allah sendiri yang pertama kalau kita meyakini tadi ayat yang satu itu melarang membuat patung maka dengan kata lain orang yang mengatakan itu itu mau mengatakan bahwa Allah sendiri yang pertama melanggar firmannya karena apa karena ia memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaka dan juga patung keruk nah dalam keluaran 21 ayat 4 sampai 9 juga dalam keluaran 25 ayat 20 sampai 21 dalam raja-raja 7 ayat 1 sampai 5 ya jadi Bapak Ibu ya kalau ya kalau ada yang mengatakan keluaran 20 itu adalah melarang membuat patung maka mereka sudah dengan sadar atau tidak sadar itu menuduh itu menuduh Tuhan sebagai pelanggar utama karena dia menyuruh membuat patung yaitu patung ular kemudian yang lain adalah patung keruk ya keruk itu makhluk surgawi ya Bapak Ibu itu mereka itu kelompok dari tidak dikatakan malaikat sih tapi mereka kelompoknya adalah kerubin ya jadi kalau keluaran 20 itu benar melarang patung maka yang pertama melanggar adalah Tuhan Allah karena ia menyuruh membuat patung ular dan juga patung malaikat atau keruk nah maka kita dapat mengatakan begini tentu kitab suci ini isinya itu tidak kontradiksi kalau kontradiksi maka ada yang salah dengan penafsiran itu maka kita harus mencari tahu dari paling tidak kita mencari dari bahasa terjemahan bahasa Inggris nah nanti dengan demikian kita akan bertemu sebenarnya yang dilarang itu apa sebenarnya patung apa yang dilarang ya nah sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu jadi kalau tadi itu benar kata mereka maka ini kontradiksi dengan ayat ini ya mungkin ini saya kok ingat-ingat bukan keluaran ya ini bilangan kayaknya bilangan 21 ayat 4 sampai 9 oke nanti kita benahi ya ini bilangan oke nah Bapak Ibu ya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ya kita lihat dalam bahasa Inggris ya dalam terjemahan yang begitu banyak di sini ya ada ada International National Version ada King James Version yang dilarang dalam keluaran tadi adalah you should not have other gods beside me not other gods before me you should not nah ini yang dimaksud itu adalah carved idols ya atau ya ini carved idol ini idols ini ditulis dalam terjemahan ini ya NAB dalam terjemahan lain itu ditulis a graven image ya dalam terjemahan lain ditulis any graven image ya dalam terjemahan lain lagi ditulis a carved image nah for yourselves in the shape of anything in the sky above or on the earth below or in the waters near the earth you should not bow down ya nah ternyata ya dari terjemahan terjemahan ini Bapak Ibu kita melihat yang dilarang itu apa ya yang dilarang itu adalah patung berhala ya patung berhala yang dijadikan sebagai Tuhan contohnya begini seperti yang dilakukan oleh Harun yang dilakukan oleh Harun ketika Musa naik ke gunung Sinai lalu dia membuat patung anak lembu emas lalu dia mengatakan kepada orang-orang Israel hai orang-orang Israel inilah Tuhanmu nah ini yang salah Bapak Ibu karena dia mengatakan inilah inilah Tuhanmu mengapa salah karena dia mengatakan bahwa anak lembu emas itu ya Tuhannya gitu sementara ya dalam kitab suci tadi kita lihat bahwa dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9 keluaran 25 dan juga Raja-Raja Tuhan itu menyuruh membuat patung tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan nanti jadikanlah patung itu sebagai Tuhan berarti yang dilarang oleh Tuhan adalah patung yang dibuat untuk dijadikan sebagai pengganti dari Tuhan ya pengganti dari Tuhan itu seperti yang dilakukan Harun hai umat Israel inilah Tuhanmu ya oke kita lanjutkan agak sedikit ya slide-nya jadi kita cepat diskusinya Bapak Ibu selain ayat-ayat tadi yang selalu dipakai adalah ini saya kumpulkan semua ayatnya oke saya kumpulkan ayatnya dan itu ayatnya semua yang selalu dikutip ya di keluaran 34 ayat 17 dikatakan disini janganlah kau buat bagimu ala tuangan di Yesaya 48 ayat 5 sampai 8 dikatakan maka aku akan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan aku mengabarkan kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya kemudian Masmur 115 ayat 4 sampai 8 berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat ulangan 27 ayat 15 terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung tuangan supaya suatu kekerjian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin imamat 19 ayat 4 janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan akulah Tuhan alamu nah bapak ibu apa yang salah dengan tuduhan mereka yang salah adalah karena mereka hanya mencomot satu ayat itu yang salah coba mereka misalnya membaca secara keseluruhan misalnya saja keluaran 34 bapak ibu itu bercerita tentang bagaimana orang Israel dilarang mereka mengikuti sesembahan orang-orang feris orang-orang kanaan orang-orang amalek itu yang dilarang kepada mereka dalam keluaran 34 jadi patung yang dimaksud disitu bukan patung yang kita buat seperti orang katolik sekarang tapi patungnya orang-orang feris orang-orang amalek maka mereka dilarang mengikuti cara-cara orang-orang amalek karena mereka membelakukan patung itu atau menjadikan patung itu sebagai Tuhan dalam gereja katolik tidak ada ajaran bahwa patung itu Tuhan ya patung itu hanyalah sebagai sarana untuk sebagai pengingat untuk sebagai media untuk kita mengingat sosok yang pernah hidup dan pernah ada dalam sejarah manusia kemudian misalnya saya 48 itu juga sama dalam masa pembuangan orang-orang Israel itu dilarang mengikuti cara-cara orang-orang di pembuangan mengapa di pembuangan babel atau di pembuangan tempat mereka dibuang disitu mereka memberikan persembahan kepada berhala-berhala apa itu berhala-berhala mereka yaitu dewa-dewi mereka dimana bangsa Israel itu dibuang atau ditawan yang dilarang kepada mereka adalah jangan ikuti cara hidup orang-orang kampung itu karena mereka membuat patung-patung dewa-dewi lalu menjadikan patung itu sebagai Tuhan akan berbeda dengan pemahaman orang katolik ya karena tidak pernah menganggap bahwa patung itu Tuhan bagi orang katolik Tuhan itu adalah ala tritunggal maka tidak heran ketika kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus tidak ada dalam nama patung ya karena patung itu sarana saja untuk mengingat untuk membuka memori karena manusia itu makhluk visual bukan makhluk abstrak ya makanya kadang-kadang kalau kita diceritakan abstrak itu kadang-kadang kita bingung agak lebih mudah kalau kita digambarkan dilukiskan ya kemudian Mas Nur 115 juga sama yang dikatakan di situ adalah berhala-berhala yang berbentuk perak dan emas itu lebih kepada seperti yang dibuat oleh Harun kenapa yang dibuat oleh Harun itu dia mengatakan bahwa anak lembu emas itu adalah Tuhannya orang Israel nah akhirnya dalam keluaran 32 kita mendengar kisahnya Bapak Ibu anak lembu bahkan patung yang dibuat oleh Musa yaitu patung tembaga itu dihancurkan Bapak Ibu dihancurkan dalam keluaran 32 maupun dalam kisah Yosua ya dalam kisah Yosua kenapa kenapa dihancurkan karena disalah gunakan yang tadinya patung itu hanya sebagai sarana menyembah Tuhan disalah artikan dan digunakan sebagai Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan maka dihancurkan itu artinya Tuhan itu tidak melarang kalau kita memakai itu sebagai sarana saja tetapi yang Tuhan larang adalah kalau kita membuat patung untuk disembah kemudian ulangan 27 ya dikatakan terkutuklah yang membuat patung pahatan dan patung tuangan suatu kekejian bagi Tuhan nah Bapak Ibu kalau hanya mengutip satu ayat kita tidak akan tahu apa yang dimaksud ternyata kalau kita baca seluruhnya yang dimaksud itu adalah patung patung dewa dewi kanaan dimana mereka menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan maka orang Israel dilarang berlaku seperti orang-orang kanaan itu maka mereka dilarang untuk menjadikan patung tuangan itu sebagai Tuhan apakah Tuhan melarang membuat patung tidak silahkan buat patung tetapi patung itu jadikan sarana kalau dijadikan sebagai ganti Tuhan nah ini yang celaka maka dari itu Tuhan melarang mereka karena orang-orang kanaan memberlakukan patung itu sebagai Tuhannya kemudian imamat 19 ayat 4 janganlah kamu berpaling kepada berhala berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan akulah Tuhan kalau kita misalnya melihat secara jernih bahkan berhala berhala itu bukan hanya patung berhala berhala itu juga adalah misalnya uang kita memberhalakan uang atau harta Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada mamon ya harta benda uang jabatan itu juga berhala tetapi kalau dipersempit menjadi hanya sebagai patung inilah yang kurang pas jadi berhala yang dimaksud di situ adalah dewa-dewi orang-orang kanaan atau dewa-dewi di tempat orang-orang Israel dibuang nah keluaran 20 tadi yang dilarang apa apakah dilarang membuat patung atau bukan tentu saja bukan bukan melarang pembuatan patung kalau melarang pembuatan patung itu bertentangan dengan kisah dimana Tuhan menyuruh Musa membuat patung terus yang dilarang apa yang dilarang itu kita menjadikan patung itu sebagai Tuhan atau kita mengatakan hai orang-orang katolik patung ini adalah Tuhan mu sembahlah patung ini Tuhan mu tidak ada dalam ajaran katolik seperti itu orang katolik berdoa di depan patung itu bukan patung itu yang jadi Tuhannya patung itu visualisasi saja visualisasi yang membangkitkan memori membangkitkan imajinasi terhadap seorang tokoh yang pernah hidup ya jadi bukan patungnya yang dijadikan objeknya misalnya di depan patung Yesus tetapi orang yang pernah hadir yaitu Yesus Kristus yang pernah hidup bukan patungnya patungnya hanya sebagai visual tetapi yang sungguh-sungguh dikagumi dihormati disembah terutama disitu adalah Yesus Kristus ala Tritunggal Maha Kudus maka kesalahan selama ini adalah karena hanya mengutip sepotong ayat kemudian menuduh katolik atau mengambil gambar orang katolik sedang berdoa di depan patung lalu membuat narasi membuat narasi konyol tanpa bertanya kepada ajaran iman katolik nah kita lanjutkan Bapak Ibu tinggal beberapa slide saja setelah ini saya izinkan Bapak Ibu untuk bergabung dari denominasi dari katolik boleh jadi Bapak Ibu dari catatan terjemahan tadi yang saya tampilkan kita menemukan bahwa yang dimaksud disitu adalah carved idols yaitu patung berhala atau alah lain atau carved image yang berarti ukiran dari suatu gambaran alah lain perhatikan disini alah lain Bapak Ibu bukan apa yang kita buat terhadap Yesus yang dimaksud disitu atau ayat-ayat perjanjian lama itu adalah alah lain atau dewa-dewi bangsa dimana orang Israel dibuang nah kalau pengertiannya hanya sebatas pada ukiran suatu gambar maka kembali lagi kita menemukan kontradiksi Bapak Ibu kalau seandainya dilarang misalnya oke ada orang mengatakan dilarang pokoknya dilarang Bapak Ibu di dalam baik Allah di tempat Salomo dimana dia membangun baik Allah disitu banyak ukiran juga dalam kitab raja-raja diceritakan dia mengukir di dinding-dinding itu patung ukiran kerup ukiran pohon-pohonan dan lain sebagainya kalau semuanya dilarang seharusnya Salomo tidak membuat itu karena itu dilarang oleh Tuhan maka kalau kita mengatakan bahwa dilarang juga berarti kontradiksilah isi alkitab kita tetapi kita meyakini bahwa tidak kontradiksi maka yang harus kita tahu adalah konteks yang dibicarakan nah maka tuduhan sebagian orang Kristen non-Katolik bahwa Katolik menyembah berhala adalah keliru karena orang Katolik itu tidak menghormati atau menyembah patung itu Bapak Ibu melainkan menghormati pribadi yang digambarkan oke ingat ini dihormati orang atau pribadi yang digambarkan bukan patung yang ada di depan Anda malahan ya bila kita telusuri lebih jauh Bapak Ibu banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung untuk keperluan ibadah misalnya patung tabut ya ya tabut itu dibuat oleh Musa lalu di atas tabut itu dalam keluaran 25 ayat 1 18 sampai 20 Bapak Ibu diceritakan bahwa tabut perjanjian itu dibuat oleh Musa lalu orang-orang Israel menyembah Tuhan melalui tabut itu ya jangan kira bahwa mereka menyembah menyembah tabut ya ya tabut itu kan semacam kotak ya jangan nanti ada yang mengatakan oh berarti mereka menyembah kotak itu dong bukan mereka menggunakan tabut itu sebagai sarana untuk menyembah Tuhan yang di dalamnya atau di atasnya itu ada patung malaikat ada patung keruk lah kalau Tuhan melarang membuat patung kok disuruh membuat disini kemudian dalam satu tawarif 28 ayat 18 sampai 19 kemudian dalam Eskiel 41 ayat 17 sampai 18 dan juga bilangan 21 Bapak Ibu ayat 8 jadi dengan demikian kita menemukan bahwa Allah itu melarang kita menyembah image menyembah patung sebagai Tuhan bukan melarang kita membuat patung tetapi yang kita itu dilarang adalah untuk menjadikan patung itu sebagai Tuhan kita itu yang dilarang jadi harus dilihat konteksnya benar-benar Bapak Ibu kalau tidak maka kita sendiri yang membuat kitab suci kita itu saling tabrakan ya oke saya lanjutkan nah sekarang bagaimana ajaran gereja katolik tentang pemakaian patung ya bagaimana ajaran gereja katolik karena pesan dari Pak Jack mengatakan mohon dikutip juga katekismus gereja katolik degeas ofisial siap Pak Jack ya hari ini saya mengutip KGK 2132 dimana di dalam KGK itu dibahas tentang bagaimana kita memperlakukan patung demikian kata-kata dalam KGK itu Bapak Ibu penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli dibaliknya dan siapa yang menghormati gambar menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya kemudian ada lanjutannya penghormatan penghormatan mudah-mudahan kita lihat semua Bapak Ibu oke saya lanjutkan penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung Bapak Ibu adalah satu penghormatan yang hikmat bukan penyembahan atau dalam kata lain penghormatan itu adalah hiperdulia dan latria adalah penyembahan jadi yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung adalah penghormatan yang hikmat atau hiperdulia dan bukan penyembahan penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia oke yang dimaksud di sini Yesus Bapak Ibu gerakan yang mengarahkan ke gambar atau patung sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu apa artinya Bapak Ibu seperti saya katakan kepada Panjai kemari malam bahaslah katekismus gereja katolik itu kadang-kadang terjemahannya agak ambigu-ambigu sedikit apa artinya gerakan maksudnya apa yang kita lakukan di hadapan patung itu yang mengarah kepada gambar itu tidak tinggal di dalam gambar itu tidak tertuju kepada gambar itu atau patung itu tetapi mengarah kepada dia atau pribadi yang dilukiskan di dalam gambar atau patung itu yang sesungguhnya dilakukan oleh katolik dan ini ajaran resmi gereja katolik tentang patung itu dan masih ada dokumen lain Bapak Ibu jadi ketika saudara-saudariku menuduh gereja katolik baca dulu ajarannya baru ngomong nah oleh sebab itu jangan lupa seruput kopi dulu supaya kita tidak tegang oke Bapak Ibu itulah presentasi saya terkait patung pada sore hari ini dan saya memberikan kesempatan untuk yang mau bergabung untuk diskusi ya saya akan kirim linknya untuk dan bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk diskusi terkait topik pada sore hari ini Bapak Ibu saya sudah tampilkan link untuk bergabung siapapun boleh bergabung dari latar belakang manapun silahkan silahkan bergabung kita diskusi berbagi ilmu oke Bapak Ibu saya sambil membaca Bapak Ibu saya sambil membaca apa yang dikirimkan oleh saudara-saudari yang ada di live chat sambil kita menunggu bagi yang ingin bergabung untuk ngobrol atau juga bercerita bagaimana kisah ya misalnya kisah ketika mengalami dituduh ya dituduh misalnya di tempat kerja ada orang yang berkata eh orang katolik itu nyembah patung eh orang katolik itu nyembah patung eh orang katolik itu nyembah patung nah mungkin ada pengalaman kan mungkin ada jawaban yang diberikan kan ya atau mungkin hanya terdiam ya boleh juga ya begitulah Bapak Ibu kira-kira kira-kira ya oke saya akan menunggu dari Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama saya dalam live pada kesempatan ini sambil menunggu saya membacakan dulu live chat dari Bapak Ibu yang sudah antusias menyampaikan apa yang ada dalam hatinya ini saya tadi sudah tanggapi ya Bapak Ridwan saya sudah tanggapi tadi oke oke ada yang bergabung waduh terganggu ya gereja apostolik sinyalnya langsung tiba-tiba saya angkat langsung terganggu langsung tertulis disitu device not connected ya langsung terganggu oke saya coba lagi ya halo selamat siang gereja apostolik selamat siang oke silahkan ya ya terganggu lagi gereja apostolik terganggu lagi sinyalnya oke sebenar saya angkat lagi ya sinyal oke selamat bergabung elang putih dan gereja apostolik saya berikan kesempatan kepada gereja apostolik memang ini topik orang katolik lama bukan tuduhan yang baru sudah lama dan sering para apologet katolik sering sudah menjelaskan sudah menjelaskan apa yang dibuat oleh orang katolik itu sesungguhnya memang yang menjadi masalah itu kan orang selalu hanya lihat dari jauh apa yang dilakukan oleh orang katolik tanpa melihat landasan teologisnya ya landasan teologis memang itu yang harus dilihat seharusnya makanya saya sering rekomendasikan ke orang yang sering menunggu begini begitu tentang gereja katolik kalau gereja katolik bacalah katekismus gereja katolik karena disana dijelaskan semuanya apa salahnya menghormati beda kan antara menghormati dengan menyembah kalau menyembah jelas itu dalam gereja katolik hanya untuk Allah kalau menghormati ya sama hal kita menghormati kita punya orang tua kita bawa-bawa kita pendompet di dompet kita foto-foto orang tua atau kita punya pacar ya atau kalau saya lihat foto saya punya pacar kemudian saya cium itu foto apakah saya menyembah dia atau bagaimana kan tidak mungkin karena kita ini hanya sebagai gambaran saja sebagai perantara untuk mengingat kan manusia ini semacam Bang Degaya tadi bilang kita ini bukan bukan hanya apa namanya bukan ekstrak kita hanya kita kadang butuh juga visualisasi ada hal-hal yang kita harus perlu gambar perlu digambarkan perlu ada image gambarannya supaya kita bisa memahami lebih baik dalam kontes gereja katolik memang jelas dalam katekisme sudah jelas yang kita lakukan doa di depan Bunda Maria patung kita bukan doa kepada patung itu tetapi sosok dibalik dari patung itu atau patung Tuhan Yesus kita bukan berdoa kepada patung kita hanya memang patung ini digunakan digunakan untuk sebagai sarana supaya kita melihat Tuhan Yesus itu ini untuk supaya kita punya fokus juga kita punya pandangan fokus kepada Tuhan sosok dibalik ini ini punya sejarah yang panjang bukan baru hari ini dibuat-buat oleh orang katolik bukan sudah dari dulu digunakan dalam sejarah gereja katolik sudah bahkan bapak-bapak gereja itu itu penghormatan terhadap Bunda Maria contohnya itu sudah sebut terlalu santu Justinus martir itu dia ada menulis juga itu untuk penghormatan Tuhan Bunda Maria itu bukan sekarang sudah sejarah dan itu punya lantasan teologis punya lantasan secara apa juga ya ilmu psikologis itu juga dimasuk disini psikologis manusia tidak bisa hanya menjelaskan dari jauh misalnya ngomong tentang Bang De Gea saya jelas orang yang belum pernah Bang kenal Bang tidak mungkin orang itu akan langsung memahami tentang Bang harus oh ini ini fotonya dia begini putih oh oke kalau saya hanya menjelaskan dari apa yang saya lihat apa yang saya tahu tentang Bang orang yang belum pernah melihat Bang tidak mungkin dia memahami tentang Bang ya kan harus dibuat semacam foto dalam katolik bukan hanya tapi ada juga lukisan lukisan atau misalnya dalam katolik timur itu dengan ikon 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 itu juga ketika misalnya dalam tradisi katolik baik timur mau barat kalau gambar atau patung itu itu bukan kita mau menyembah tapi kita mau menghormati tetapi kita untuk kalau bahasa inggris memang dia lebih bagus itu reverence itu penghormatan yang dalam bukan menyembah dalam bahasa inggris itu lebih bagus reverence ya reverence itu penghormatan sehingga sebenarnya tidak ada salahnya memang semacam Bang Geat bilang tadi kalau kita menjadikan ini sebagai Tuhan sebagai David David memang itu yang menjadi salah sama kalau saya misalnya atau misalnya ke apa ya atau misalnya patung-patung pahlawan itu kita menghormati atau misalnya bendera bendera merah putih kita menghormati bendera apakah kita itu menjadi penyembah berhala terhadap bendera tidak kita kan hanya untuk menghormati jasa para pahlawan dulu apa yang digambarkan oleh bendera merah putih itu menggambarkan perjuangan para pahlawan perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan negeri supaya Indonesia bisa merdeka itu yang kita buat demikian itu sama hal yang dibuat dalam kita katolik kita bukan menyembah tapi kita menghormati ini sebagai supaya dalam doa dalam devosi itu kita semakin kusuh karena kita punya pandangan pada Tuhan pandangan pada Tuhan kita gunakan melalui patung melalui gambar-gambar yang ada di depan kita sehingga fokus kita mengatai ke sana bukan ke hal-hal yang lain tidak ada dalam gereja katolik misalnya orang katolik yang pas di depan itu langsung atau misalnya ada sepertinya lama itu ada korbannya tidak ada buat dengan korban-korban itu yang khususus untuk kita patung atau kita misalnya membuat itu patung semacam apa jimat kan tidak ada kita membuat patung itu sebagai jimat kita hanya gunakan patung sebagai sarana makanya dalam gereja katolik kalau misalnya ada yang kasih hancur patung ya kita kan biasa-biasa saja patung itu kan sebagai sarana patung itu bukan sebagai berhala-berhala dari kita sehingga kita harus bela sana sampai misalnya membunuh orang yang buat itu kita biasa saja patung ini kan sebagai sarana oke kalau sarana hancur kan tidak mungkin apa yang dibalik sarana ini juga ikut hancur ya kan apa yang dibalik sarana tetap utuh itu saja untuk sementara saya itu saja oke oke terima kasih gereja apostolik atas tanggapannya ya saya setuju sebelum saya memberikan ke elang putih sama kadal arab saya mau mengatakan bahwa orang katolik pun tanpa patung juga bisa berdoa kok jadi tidak tergantung dengan benda-benda itu ya tetapi sebaiknya ada gitu ya sebaiknya ada tetapi tidak tergantung ya oke saya menyapa kadal arab dan elang putih selamat siang ya selamat sore abang salam ya sore disana ya salam alaikum salam alaikum salam walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan kadal arab saya berikan kesempatan berkat salam siap kok berubah suaranya saya kaget berkat dalam berkat dalam untuk om dia gereja apostolik dan frater lang putih berkat dalam saya ingin menanggapi inilah yang pertama akan berkaitan dengan katedral makasar dulu habis itu langsung topik inti tadi saya masuk ke link apologit saudara kita muda adik kita adik kita kan protestan kita kan tertua disitu bicara konten judulnya ngobrol santai sambil kebangunan iman saya menanggapinya di live chat itu saya menyampaikan di live chat ada beberapa live chat itu bla 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 terus saya menyampaikan begini anda itu di tempat anda itu banyak seorang akademisi yang profesor bahkan profesor itu suatu akademisi level yang paling tertinggi dan tak terpatahkan akan tetapi setingginya orang berakademisi kok tidak bisa milah memilah akan halnya sesuatu ketahitan kealahan yang benar suatu ajaran itu mau ajaran A B C D pilah pilahlah mana yang membawa suatu damai keselamatan dalam hidup pribadimu sendiri dan keluargamu apakah ada suatu ajaran agama atau kepercayaan yang mengajarkan adanya bunuh membunuh itu halal dan bunuh membunuh itu bisa diselamatkan di tempat anda itu profesor profesor semua akan dipekerti anda itu dimana tolong kaji lebih dalam lagi tolong kajilah lebih dalam lagi akan tetapi saya tidak pernah membalas akan apa yang anda lakukan ibaratnya bagi saya anda melakukan suatu teror sembelih sembelih manusia seperti menyembeli hewan persekusi secara verbal mumpun non-forbal bahkan melakukan anda pengenihayaan dengan tindakan ngebom bagi saya itu sarapan bubur dan menurut saya secara pribadi hidup saya itu suatu keuntungan keberuntungan Tuhan memberikan izin saya hidup di dunia untuk merasakan menikmati hidup seperti apa di dunia ini keberuntungan akan tetapi kematian adalah Kristus Yesus untuk saya secara pribadi kalau itu puas menurut anda dalam melakukan hal seperti itu dengan persekusi apapun wujudnya kepada pihak saya secara pribadi membuat suatu kepuasan untuk anda lakukan lakukan terus-menerus sampai anda puas lakukan saya tidak akan pernah melawan apa yang anda lakukan saya akan selalu berdoa yang baik dan baik untuk anda dan kelompok-kelompok anda karena ajaran saya tidak mengajarkan untuk melawan besi menajamkan besi tidak manusia menajamkan manusia tidak saya menajamkan cukup dengan kasih sekali lagi lakukanlah kalau itu menurut anda puas itu tadi yang saya sampaikan ke live streaming saudara saya protestan dan setelah saya menyampaikan itu setelah itu tidak ada live chat lagi sih tapi begitu membahas tema yang lain baru keluar live chat lagi disini yang memperhatinkan untuk ibu bapak saudari-saudara saya dan rekan-rekan saya yang mendengarkan di channel adik-ud guys official itu yang saya sampaikan mungkin yang menyima di luar live chat kan juga bukan apologit katolik bukan apologit protestan juga kan tetapi mungkin ada dari seberang apapun saya tidak tahu ini yang saya sampaikan inilah kasih itu seperti ini ya ibu bapak saudari-saudara saya semuanya terus saya kembali ke pokok utama yaitu tentang tuduhan katolik menyembah patung contohnya tidak usah jauh-jauh contohnya dalam pribadi saya dan pergumulan kepada anak-anak saya puji Tuhan saya menjabarkan saya waktu itu di tempat altar doa saya itu berbagai patung ada patung Buddha dan khususnya Bunda Maria dan Salib Yesus dan Lilin dan ada foto Ismoyo yang Ismoyo atau yang Semar dan saya juga pakai Hong Sua atau Hyu itu menjadi pertanyaan yang ekstrim pada anak-anak saya kepada istri saya akan tidak berani kepada saya mama-mama papa kok doanya seperti itu ya blablabla suatu ketika istri saya menyampaikan kepada saya dan tidak pakai lama saya kumpulkan dengan adanya rapat paripurna musyawarah besar disitu saya menyampaikan dengan edukasi yang masuk kepada anak-anak saya karena patung Buddha itu harusnya ada empat cuma ada tiga patung Buddha yang pertama menutupi mulut patung Buddha yang kedua menutupi mata patung Buddha yang ketiga menutupi telinga dan yang terakhir harusnya patung Buddha menutupi kemaluan atau latkelamin tapi yang tidak dapat itu hanya tiga menutup mata menutup mulut dan menutup telinga itu saya sampaikan berkaitan yang edukasi yang dangkal di permukaan kenapa kamu kok tanya ke mamamu gak tanya ke papa langsung hanya senyum senyum dari situ saya jawab papa itu tidak menyembah patung-patung itu melainkan patung itu suatu suatu edukasi karena kamu tahu sendiri tamunnya papa juga banyak teman-temannya papa pada kesini nongkrong sharing itu patung itu untuk memberikan edukasi ke teman-teman papa juga tetapi terima kasih kamu menyampaikan ini kepada papa saya jawab untuk menutup telinga setidaknya kamu kelak nanti diwasa kamu bisa pilah-memilah mana yang harus didengarkan dan mana yang tidak harus didengarkan itu makna patung yang menutup telinga untuk patung Buddha yang menutup mata pilah-pilalah dalam melihat apa yang harus pantas dilihat dan mana yang tidak pantas dilihat dan yang terakhir patung Buddha menutup mulut janganlah mudah menyampaikan sesuatu hal pilah-pilalah sebelum kamu menyampaikan itu permukaan banget itu yang saya sampaikan akan tetapi kalau kita orang-orang dewasa ini bisa menggali lebih dalam bukan hanya di permukaan apa maksud menutupi telinga apa maksud menutupi mulut dan apa maksud menutupi mata bahkan maksud apa maksud menutupi kemaluan itu kalau orang yang berteologi biasanya mendapatkan akan hal ilmu seperti itu terus menyampaikan lagi bila itu kok ada gambar foto semar pah semar itu salah satu pamomong di pulau nusantara nusantara itu bukan merujuk pada pulau jawa tidak nusantara yang sebenarnya itu dimulai dari sumatra kalimantan jawa filipin thailand vietnam dan sampai tiongkok lho pak erik lah itu selapa sih papua kok tidak tidak itu dena nusantara yang sebenarnya akan tetapi dengan perubahan waktu akhirnya mencakuplah nkri yang bernama nkri saya tidak mau menjelaskan disini terlalu panjang nanti sejarah ini berkaitan semar itu merujuk pada pak momong yang diada di nusantara lah terus papa kok pakai ho wi atau hong suai itu itu di alkitab padarik berkaitan pakai mur dan kemenyan dan juga sudah dipraktekan di gereja-gereja katolik yang adanya namanya wiruk wiruk itu yang dibawa putra altar itu di misjinar misjinar menghadap romo supaya wiruk itu diberkati romo dan setelah itu romo mengambil wiruk memberkati umat semuanya dan wiruk itu dikembalikan lagi ke misjinar romo pun juga minta berkat romo harus minta berkat juga berkat itu melalui putra altar contoh misal begini di nanti kamu sudah besar bekerja di suatu perusahaan kalau kamu menghadap pimpinan kan pasti pakai baju yang rapi pakai parfum karena pimpinanmu melihat kamu merapi dan harum wangi begitu juga kita menghadap Tuhan seyugianya sepantasnya dan selayaknya harus pakai kewangian itu bukan klenik itu contoh dari saya secara pribadi edukasi kepada anak-anak saya sendiri berkaitan dengan di luar banyak saya tidak pernah menanggapi itu teman-teman luar kamu kok menyembah ini saya hanya diam tetapi saya pernah jawaban saya nyangklak nyangklak itu bahasa indonesianya itu nyelekit nyelekit itu bahasa indonesianya atos membuat orang itu seri jawaban saya begini itu yang berseberangan yang fanatik dengan agama lah kenapa kamu batu kamu cium batu-batu kamu cium terus kamu melempar-lempar sesuatu hal yang gak jelas itu kamu lempar-lempar bener tuh semua iblis kamu lempari disitu lah iblisnya bahkan sudah ada di dalam tubuhmu sendiri kok di otakmu sendiri kok kamu melempar-lempar daripada kamu melempar-lempar itu lempar dirimu sendiri dengan batumu sendiri belum tentu iblis ada disitu kamu sok tahu terus tak tinggal pergi dia hanya tertunduk diam itu sekelumi cerita saya menanggapi judul dari om kaya benarkah katolik menyembah batung saya kira seperti itu dulu ya sharing saya mungkin bisa ke teman-teman lainnya berkah dalam shalom rahayu 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 berkah berkah dalam pak oke kita beri kesempatan kepada elang putih silahkan elang putih shalom selamat malam untuk kita semua shalom kiranya damai Tuhan kiranya damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita saya juga mengucapkan selamat hari minggu selamat merayakan hari raya minggu palem semoga pun Yesus sadir dalam diri kita masing-masing sebagai raja atas diri kita amin menanggapi dari judul kita hari ini yang pertama saya mau memberikan klarifikasi sedikit terutama tentang kehadiran saya disini di channel nya abang gg pertama saya mau katakan tujuan saya untuk bergabung pertama mendukung mensupport abang legia dan juga teman-teman yang lain untuk berbagi memberikan penjelasan tentang pertanggung jawaban atas kekatolikan kita terutama bukan untuk memperdebatkan kepada teman-teman dari luar tetapi untuk memperjelas kepada teman-teman yang lain dalam diri kita sendiri dalam diri kita katolik sendiri bagaimana untuk mempertanggung jawabkan iman kita dan memperjelas iman kita kemudian untuk saya pribadi saya bergabung disini bukan untuk memperdebatkan tetapi mempertanggung jawabkan iman kita itu yang lebih penting bagaimana saya berimun dan mempertanggung jawabkannya kembali ketika mungkin ada pertanyaan atas iman yang saya percaya atas iman yang saya lakukan dalam kehidupan saya pribadi maupun teman-teman komunitas katolik saya itu yang saya mau klarifikasi jadi lebih daripada itu ketika lebih ditekankan kepada perdebatan saya rasa saya tidak mau terpaut kepada kata-kata itu karena seperti ini pemahaman saya ketika saya mengatakan untuk memperdebatkan iman kepada teman-teman teman-teman yang lain yang beradilan yang lain berbeda teologinya saya sudah berbeda tidak kemungkinan kita menemukan satu titik temu tidak mungkin lebih daripada itu lebih bagus langkah baiknya kita mempertanggung jawabkan iman kita itu saya rasa lebih seyuknya demikian lebih bijaksannya demikian kepada teman-teman yang lain karena sampai kapanpun perdebatan itu susah tidak akan ada titik temunya kemudian lebih daripada itu untuk memberikan klarifikasi terutama kepada teman-teman kita yang lain dalam menemukan kejelasan atas iman kekatolikanya kalau kita mau seperti itu berdebat menjelasan yang lebih daripada itu untuk saya pribadi untuk saya pribadi saya bukan seorang apologet yang tangguh saya bukan seorang profesional tetapi saya memiliki pengetahuan akan iman saya walaupun tidak sebesar yang lain untuk memberikan kejelasan menonton teman-teman yang lain untuk tetap teguh dalam iman katoliknya untuk saya seperti itu untuk memulainya supaya saya rasa tidak ada miss persisif disini seperti itu bangga kemudian mengenai pembahasan kita apakah gereja katolik menyembah patung ya abang ya abang ya ya untuk saya pribadi sudah jelas tadi abang ya abang penjelasan dari abang ya saya rasa juga semua yang abang ya jelaskan tentu saja itu semua masuk dalam lingkup diambil daripada sumber-sumber yang sahih dalam gereja katolik dan saya rasa tidak perlu untuk apa namanya kita mengulas kembali apa yang abang jelaskan untuk saya pribadi sudah sangat jelas tidak menimbulkan ambigu di dalam penjelasan penjelasan yang sangat sederhana untuk dipahami untuk dimengerti oleh terutama kita umat awam tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu rumit dan kompleks jadi tidak tidak menambah apa namanya kedimungan dalam umat saya rasa itu lebih bagus dan saya lebih support seperti itu kemudian yang saya mau katakan kebanyakan orang salah persepsi tentang penggunaan patung maupun ikon dalam gereja katolik terutama apalagi teman-teman kita yang berseberangan yang mendasarkan semuanya tersadaran kitab suci terutama dasar iman mereka semuanya kitab suci ini dari keluaran bab 20 ayat 4 itu janganlah membuat bagi diri mempatung ukiran dan lain sebagainya selanjutnya itu mereka tidak membaca pada konteksnya tidak mendahului dari awal hanya pada saat ayat 4 ini mereka menekankannya disini tetapi mereka tidak membaca lebih lanjut soal apa arti yang dimaksud oleh Allah dalam penyimpan berhala itu sehingga ini menimbulkan suatu kesimpulan yang sangat saya pribadi sangat-sangat salah disana Allah katakan yang disebut penyimpan berhala kita membuat patung ataupun gambar dan menyembah terhadap patung atau gambar itu menjadikannya sebagai Allah menjadikannya sebagai Tuhan untuk disembah yang terjadi dalam diri kita kurang katolikan tidak seperti itu ada penjelasan juga yang tadi seperti Abangliar katakan yang lebih jelasnya juga ada di dalam apa namanya dalam katikismus gereja katolik ya ada poin 2.132 itu saya rasa sangat jelas penghormatan kristian dalam artian ini bukan berarti kristian kristian dalam artian bukan berarti kristian protestan di Indonesia kebanyakan orang salah persegi mengenai penggunaan kata kristian contoh di KTP kebanyakan orang berpikir kristian berarti itu mereka yang protestan sedangkan kita yang katolik bukan kristian ini perlu penjelasan yang baik dalam katikismus gereja katolik 2.132 ini jadi penggunaan kata kristian disini bukan menyangkut teman-teman yang protestan tapi kita katolik pun juga merupakan umat kristian kristian katolik jadi penghormatan kristian terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama perintah pertama yang disini maksud tentang perintah 10 perintah yang melarang patung berhala karena penghormatan yang diberikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli dibaliknya saya rasa sudah sangat jelas disini berarti kita orang katolik tidak menyembah patung maupun gambar tetapi penghormatan yang lebih dibalik dari gambar atau patung kita tidak menyembah kemudian ini juga tercantum di dalam konsili Indonesia konsili Indonesia 2 di konsili Trente juga pun ada kalau kita mau membaca bisa juga menurut ke sana kita bisa cari dalam konsili Indonesia itu penjelasannya sudah sangat jelas pada saat itu kan juga terjadi pergumulan makanya diadakan konsili itu tentang penggunaan patung dan ikon sehingga kita bisa lihat di teman-teman ortodoks mereka kebanyakan menggunakan kita yang katolik Roma tidak apa bukan tidak menggunakan kedua-duanya sedangkan di ortodoks hanya menggunakan kebanyakan menggunakan ikon ini sudah sangat jelas bahwa kita orang katolik tidak menyembah patung maupun ikon yang ditempatkan di dalam rumah ibadat kita sama seperti tadi yang abang dia jelaskan menenai penjelasan di dalam wakil kitab tentang penggunaan patung kirub juga sudah ada di sana di sana Allah menyuruh bangsa Israel membuat patung kirub bukan untuk disembah itu sudah sangat jelas jadi dasar tradisi penggunaan patung bukan memulai kita katolik yang memulai tidak dasarnya sudah jelas ketika awal pembangunan baik Allah oleh Salomo di sana juga dibuat patung-patung dan ukiran-ukiran dan orang Yahudi pergi ke sana bukan menyembah patung dan ukiran begitu pun dengan tabut melainkan mereka menyembah Allah karena yang harus patung disembah hanyalah Allah bukan patung maupun ukiran yang itu itu hanya sebagai simbol sebagai bukti kehadiran dan kita tidak bisa terlepas daripada kemanusiaan kita Allah itu hadir bukan menjelaskan dalam pribadi Allah yang lebih tinggi yang tidak dapat kita pahami Allah bisa dipahami Allah bisa dimengerti Allah bisa dirasakan ketika kehadirannya itu dalam kesedaranan sebagai manusia ketika kehadirannya itu lebih merujuk kepada kemanusianya kita kalau Allah hadir dalam wujud Allah tidak mungkin kita akan pahami itu sesuatu yang mustahil kita tidak bisa bersifat naif dalam hal itu Allah itu harus masuk dalam koridor manusia sehingga kita dapat memahami dapat menalah siapa itu Allah lebih daripada itu saya rasa itu naif kita mengatakan demikian jika kita memaksa Allah untuk hadir dalam konteksnya sebagai Allah tetapi Allah itu harus hadir dalam sifat kemanusiaan kita sebagai manusia sehingga kita manusia dapat mengerti jadi sehingga dalam hal-hal itu kita orang katolik menggunakan patung maupun ikon menurut saya itu sangat manusiawi dan tidak bertentangan apa yang Allah minta dari kesimpulan yang saya dapat juga saya juga sempat melihat-lihat di channel lain seperti katolik sitas dan lain-lain jadi penggunaan patung dalam kerja katolik itu sebagai salah satu alat bantu untuk lebih menghayati kedalamannya kedalaman iman kita terhadap Yesus Kristus disini penikanannya kemudian sebagai sarana pengajaran dan juga digunakan untuk peristiwa-peristiwa tertentu contoh seperti patung natal dan lain sebagainya ketika ada payan natal kemudian konteks yang tadi kita bicara soal kitab suci dari keluaran bab 20 atau 4 Tuhan melarang pengujian terhadap imes atau gambar patung tetapi ia tidak melarang pembuatan imes atau patung secara umum berarti kita bisa membuat patung ataupun imes bukan untuk disembah itu maksud dan tuduhan alat contoh seperti yang alat perintahkan musa untuk membuat patung tudung ketika bangsa Israel ada di tengah padang pasir jadi saya pikir dari penjelasan abang dan juga teman-teman yang lain yang tadi sudah lebih dahulu sudah sangat jelas disini penekanannya sudah sangat jelas ketika abang dan teman-teman lain kadal Arab dan teman-teman yang lain itu sudah sangat jelas bahwa kita orang katolik tidak menyebab patung bentuk daripada pertanggung jawaban iman katolikan abang dan juga teman-teman yang lain disini kadal Arab bahwa kita sudah mempertahang jawaban iman kita dengan benar kita tidak menyembah patung dan semoga melalui channel ini juga saudara-saudara kita yang lain yang tidak mengerti tidak mengerti tentang penggunaan patung bisa dicerahkan bukan untuk memperdebatkan terhadap teman-teman yang lain tetapi mempertahang jawaban iman kita saya rasa itu yang lebih penting untuk menyelamatkan kawanan kita supaya tidak jatuh dalam kesesatan yang lebih dalam semoga demikian amin kembali kepada abang dia oke ya saya memberikan kepada kesempatan kepada Pak Kadal Gurun ya karena saya melihat Pak Kadal Gurun ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa ya mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan orang tentang iman katolik ini silakan Pak Kadal saya enggak pakai Gurun nama saya Kadal Arab ya Kadal Arab Kadal Gurun menurut saya terlalu halus saya Kadal Latab Frater mohon maaf ya Frater saya orangnya sukanya berjanda Frater mohon maaf Frater bukannya apa-apa biar suasana cair Frater oh iya silakan kebetulan saya juga anak kardinal monggo anak kardinal ya saya sama yang namanya Frater lolmo Paus kardinal itu saya digrik Frater makanya saya disini sama om dia itu selalu bercanda loh Frater dan tadi cerita saya kalau ada sesuatu hal yang enggak berkenan di Frater sampaikan saja Frater saya enggak apa-apa daripada saya didiamkan saya nangis nanti oke saya akan langsung ke topik saya sama anak-anak saya saya tekankan dalam keimanan yang sejati dengan wujud setiap sore doa dan membaca firman dan terus anak-anak saya tidak ya puji Tuhan tidak pernah bertanya soal ayat ini seperti apa maksudnya enggak pernah karena saya pun juga tidak ingin menanggapi firman karena saya bukan seorang teologi ataupun seminar tidak jadi firman saya hanya membaca saya renungkan dan saya tidak menjabatkan ke istri ataupun anak lebih bisa tekankan diimplementasi yaitu sikap perbuatan kita sehari-hari kepada sesama khususnya kepada tetangga kanan-kiri depan-belakang dan saya selalu tekankan kepada anak-anak saya sebelum saya menekankan kepada anak-anak saya saya harus merubah diri saya dulu saya harus merubah tabiat watak saya yang temperamen yang tidak tahu kebaikan yang kebodohan kedungguan saya kepecundangan saya harus saya merubah semua serasa merubah kepada diri pribadi baru saya menyampaikan kepada istri dan anak-anak ya puji Tuhan sekarang saya merasakan damai sama keluarga saya khususnya puji Tuhan lagi yang menilai bukan saya pribadi tapi tetangga-tetangga cuma saya ada inspirasi saya terinspirasi oleh salah seorang anggota apologit katolik yang dimana seusianya anak saya yang bernama Dionisius dia anak SMP yang anak SMP itu biasanya tabiatnya itu bermain game terus bersenang-senang layaknya anak-anak tapi dia malah mengulik Alkitab dan kemarin saya sampaikan ke anak saya yang nomor 2 dan juga anak saya yang nomor 3 ya sih ya apa ngobrol sama Dion kamu tak kasih tau ya terus anak saya loh kok pinter apa dan anak saya yang nomor 2 itu kelas 2 SMK saya terinspirasi sama Dion teratur sebetulnya katolik itu dalam kitabia itu kurang menurut saya tetapi katolik punya poin diimplementasinya dalam perbuatannya langsung dia langsung terarah dan yang menilai orang-orang lain semuanya agamanya apa sih katolik oh bantas agamanya apa sih katolik jadi image katolik puji Tuhan itu image-nya positif diatas positif sementara itu dulu ya saya tidak berani banyak bicara sama saya takut diselendek sama saya saya mau nijin ya maklum kadalara saya mau nijin Pak Eka berkata Pak Eka siap ya selamat sore semuanya selamat sore Pak Eka ya ini saya kenal suaranya kenapa namanya berubah ya jadi kandal segala macam bingung saya ini kan saudara saya kan kandal Arab waduh tolong nanti dimasukin ya ke getek saya nanti saya seberangkan atau saya tenggelamkan gitu siap Pak Eka siap ada perantar takut Pak Eka takut sama perantar Pak Eka takut nanti kalau ada perantar saya akan ngomong kepada ininya nanti kepada pasturnya mohon maaf ya mohon maaf ya Prater ya ini guyon saya jangan ya sementara itu dulu silahkan Pak Eka dan Prater ini kita harus hormat dulu sebelum kita beri kesempatan kepada Pak Eka angkat tangan dulu di tempat masing-masing ini ya selamat Pak Eka silahkan Pak Eka oh selamat juga ini saya hafal suaranya ini ya Prater atau pastor ini sebenarnya ini kalau kardinal kalau kardinal tambah takut lagi saya langsung saya langsung live ini ya gak berani saya takut kualat saya oke tertopik ya ya silahkan kalian saya jawab tidak lah untuk apa kita menyembah patung itu ya patung itu ada apa sih ya jadi kalau saya perumpamaan sederhana aja di dalam dompet saya itu ya pasti ada selalu di dalam foto orang tua saya misalnya demikian ada juga foto Yesus yang sedang disalip ya foto orang tua saya ya pasti saya tidak menyembahnya ya foto yang disalip foto Yesus yang disalip saya mengingat saja bahwa ada penderitaan Yesus disana buat kita anak-anaknya buat saya di dalam ini itu adalah bagian dari pengingat memori saya bukan untuk disembah dan segala macam kedua di dalam sendiri kalau kita lihat ya di Basilika Santo Petrus itu kan ada satu patung ya seorang Sintorian ya Serdadu Romawi dengan memegang tombaknya awalnya saya juga berpikir ini siapa kok ada Serdadu Romawi di Basilika Santo Petrus saya bertanya-tanya ya akhirnya saya cari ya orang tersebut siapa ternyata adalah Longinus namanya akhirnya menjadi Santo diabadikan sebagai memori kepada beliau ya itu adalah Sintorian tentara Romawi yang menusuk Lambung Yesus ya Lambung Yesus tombaknya itu jadi rebutan para penguasa negara maupun dunia ya termasuk Hitler itu juga didalami memperebutkan tombak tersebut nama tombak takdir itu dalam sejarahnya pernah patah terus lagi diikatlah dibalut dengan emas ada di gereja tua di daerah Belgia ya jadi itu patung tersebut ya jelas saya tidak sembahlah untuk apa saya sembah tapi jadi memori buat saya oh itu ternyata namanya Longinus oh itu adalah seorang santu kenapa jadi seorang santu pada saat dia menombak Tuhan Yesus ya tumpahlah darah Tuhan Yesus itu ke mata beliau mata beliau itu awalnya juling akhirnya di dalam kembali normal ya kembali normal dengan kajaipan dari darah Tuhan Yesus maka ada kuasalah darah itu sendiri akhirnya jadi mengingat saya oh itu namanya adalah santologinus maka di dalam sini orang-orang Kristen non-katolik selalu kalau mengusir setan selalu mengatakan kuasa darah Tuhan Yesus ya orang katolik mungkin di dalamnya agak aneh ya awalnya itu sendiri kenapa ada di dalam usir setan pakai kuasa darah Tuhan Yesus ternyata darah Yesus itu punya kuasa satu adalah contohnya adalah lonjinus itu ya itu menarik buat saya ya menarik buat saya banyak hal ya istri saya melakukan juga doa rosario dia megang rosario ada di dalam si pasti ada salibnya Yesus ya dia berdoa ya terhadap itu ya dia merasa tenang buat saya di dalam ini sesuatu yang baik itu adalah bagian alat ya untuk di dalam mendekatkan diri dengan Bunda Maria ya seperti juga muslim dia berjikir memakai di dalam siapa tasbihnya ya tasbihnya terus kalau misalnya ada salib juga di dalam ini sendiri di rumah itu mengingat juga mungkin juga mengingat bahwa di disitu ada di dalam sendiri apa namanya tubuh Yesus ya terus lagi kalau di protestan ada salib tidak ada apa Yesusnya ya oh mengingat bahwa saya katakan saya masuk ke rumah orang katolik saya masuk ke rumah orang Kristen kalau gak ada apapun disana oh iya saya melihat bahwa disana adalah masuk ke rumah muslim karena ada kaligrafinya jadi kalau misalnya saya katakan ada anggapan bahwa di dalam si orang katolik menyembah patung saya katakan jawabnya tidak lah ya itu bahasa sederhananya frater atau romo ya saya ini harus menyebut kira-kira begitu ya romo dulu ya tanggapan saya ya artinya di dalam ini saya berpikir secara sederhana saja ya artinya di dalam ini tidak perlu ruwet-ruwet lah mikir ya demikian terima kasih saya kembalikan lagi kepada host ya terima kasih Pak Eka sangat memberikan edukasi dan inilah yang dibutuhkan karena sederhana tetapi menancap ya menancap di hati oke luar biasa sekarang kita menyambut ya ini saya selalu bilang ini kok tiba-tiba hidup lagi nih cucu Luther ini silakan cucu Luther selamat bergabung selamat sore silakan memberikan tanggapannya untuk terkait kopi kita sebelum kita melangkah lebih jauh ya selamat sore maaf cucu baru join sore hari ini baik ini adalah tema yang yang sudah sering dibahas tapi selalu aktual ya kalau menurut cucu selalu aktual karena sering dibahas dan bisa memberikan sekaligus bisa memberikan pencerahan buat kita juga mengapa ada icon atau ada image di dalam gedung-gedung gereja kita nah berbicara mengenai ini cucu jadi ingat mengenai salah satu santo yaitu santo yohanes dari damaskus dimana beliau merupakan salah satu tokoh yang paling gigih menentang orang-orang yang menganggap penghormatan terhadap image-image kudus itu adalah sebuah berhala jadi zaman itu terjadi kita sebut sebagai bidat ikonoklas dimana Kaisar Romawi Timur ketika itu menyuruh untuk menghapus semua ikon-ikon image di dalam gereja karena menurut dia itu adalah penyembahan terhadap berhala namun hal itu ditentang oleh tokoh-tokoh gereja termasuk Santo Yohanes dari Damascus nah salah satu hal yang diungkapkan oleh Santo Yohanes Damascus beliau mengatakan bahwa gambar atau image itu sebagai pengenang jadi pengenang sebagaimana kata bagi telinga yang mendengar sebagaimana buku bagi kaum terpelajar gambar adalah sesuatu pengenang bagi orang yang tidak mampu membaca jadi dengan melihat image dia akan mendapatkan gambaran mengenai siapa atau apa yang yang tengah diajarkan oleh gereja melalui image tersebut begitu jadi dengan dengan adanya image seperti ini termasuk patung kalau patung juga itu kan kita yang melihat secara visual itu kita langsung teringat akan tokoh yang digambarkan dalam image tersebut dan dengan demikian setelah kita mengingat kita mengenang mengenang jasa atau mengenang hidup tokoh tersebut yang dipersembahkan kepada Tuhan dimana dengan demikian kita bisa mencontoh sikap atau perilaku atau dari tokoh tersebut sehingga kita bisa lebih terus menjadi pribadi yang makin mendekatkan diri kepada sang kuasa kepada sang ilahi dengan mencontoh mencontohi image-image atau patung atau ikon yang kita lihat seperti itu jadi sudah banyak dijelaskan pula bahwa kita tidak menyembah terhadap image tersebut namun kita memberikan penghormatan terhadap sosok di balik image tersebut mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai ayat-ayat segala macam dan tentang konsep latria hiperdulia seperti itu hal-hal seperti ini yang sebaiknya diketahui oleh kalangan luas di luar katolik sehingga ke depan tudingan-tudingan bahwa gereja katolik menyembah pahit patung menyembah icon menyembah image itu makin terkikis berkurang-berkurang karena sudah adanya pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep ajaran yang yang diimani atau diusung oleh gereja sendiri mungkin untuk sementara sekian dulu terima kasih oke terima kasih cucu Luther saya menyapa yang baru bergabung Malaikat Timur selamat bergabung ya selamat sore salam semua pagi selamat sore bro oke satu aja bro sebentar ya silahkan bro 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 sinaga ya betul karena saya tidak bisa balas chat panjenengan ya memang sok ganti-ganti nama itu tetap saya di Fatima atau bro sinaga Santa Santa Fatima itu di Banyumane ya nanti kita jabrinan ya Banyumane dekat tempat saya berarti oke bro bro sinaga I love I love you I love you berkat dalam lanjut oke oke tadi kita sudah mendengarkan bagaimana bapak-bapak semua mempertahankan atau mempertanggungjawabkan imannya baik di dalam keluarga maupun bagaimana menjelaskan kepada orang luar termasuk tadi Pak Eka Cucu Luther Kadal Arab dan baru bergabung Pak Malaikat Timur tetapi nanti kita akan putar terlebih dahulu saya jadi terpikir ya jadi terpikir karena tadi dikaitkan dengan Santo Yohanes dari Damascus ya nah saya mulai bertanya kepada Pak Kadal Arab dulu karena ini apa namanya pertanyaannya beda-beda nanti ya tadi Pak Kadal Arab bercerita bahwa dia menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana patung-patung yang dia punya itu mempunyai makna-makna yang harus apa namanya yang menggambarkan apa yang harus dilakukan seperti tadi yang menutup mulut berarti kita harus bijaksana dalam mengungkapkan kata-kata atau mendengarkan kata-kata misalnya nah menurut Pak Kadal Gurun ini ya Pak eh kok Kadal Gurun sih Kadal Arab ya menurut Pak Kadal Arab menurut Pak Kadal Arab ini ya bagaimana ya seharusnya orang-orang tua ini Pak memberikan edukasi kepada anak-anak mereka ya terkait dengan simbol-simbol atau sarana-sarana yang kita gunakan dalam gereja katolik termasuk patung ini apa yang menurut Bapak misalnya bisa mereka lakukan pada masa-masa ini silahkan Pak oke oke sebentar sebentar kita pakai inset dulu patung yang yang saya tempatkan di rumah saya atau patung yang ada di gereja atau yang ada di Gua Maria ini saya bingung ini pertanyaan yang mana ini yang mana saja Pak karena saya kan di gereja kan juga banyak patung dan saya juga waktu sebelum pandemi kan seling wisata religi sama keluarga di Gua Maria Gua Maria dan di rumah juga ada patung tapi sekarang patung Buddha itu saya turunkan karena saya tidak ingin membuat edukasi di anak-anak saya dikirai nanti saya tidak punya agama tempat terjadi perhelatan di dalam keluarga pribadi anak itu sampai bilang ke mamanya Papa kok tidak punya agama Pak saya ada kepahitan Frater mohon maaf ya Frater sewaktu memang ada kepahitan kepahitan oleh salah satu oknum 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 pastor Frater pastor romo Frater ini jelas nih saya teriak-teriak ini karena disitu ya di katolikan tidak mudah dalam melaksanakan suatu wujud sakramen perkawinan waduh kok malah aku cerita disini eh saya tak cerita patungnya lah disitu saya menyampaikan saya menyampaikan katanya hah saya tunggu katanya dimas ya perkawinan itu juga penting juga tuh oke nanti aja fokus aja ya patung ya saya tak patung dulu aja menyampaikan patung itu menjadi perhelatan papa kok gak gak punya agama papa gak punya agama ini kebetulan anak-anak mau berangkat ke gereja jadi dengerin saya cerita live stream ini jelas saya menyampaikan saya gak punya agama dan tetangga saya almarhumah selamat itu kan buka bekel salah satu romo ketua paroki di di paroki saya bermain di maslamet maslamet itu satu lingkungan tapi beda terus mainlah ke rumah saya romo dengan almarhumah selamat maslamet dengan dengan santenya berbicara kepada romo mau romo ini pak kadal Arab gak punya agama tapi pak kadal Arab menyembahnya sama Yusuf dan menghormati bunda Maria dan para kudus dan lain sebagainya romo tersebut tercengang tercengang sampai geleng-geleng kepala maksudnya gimana ini disitulah saya bercerita dengan romo yang bersangkutan saya menceritakan dalam perjalanan kepaitan hati saya saya dibukakan tidak melalui manusia bahkan romo yang yang membuat kepaitan hati saya yang sekarang pindah diganti romo yang baru itu yang saya ceritakan tidak ada romo tidak ada sosok suster buder bahkan keluarga yang membentuk saya untuk kembali dengan legal saya katolik melainkan saya dibentuk sendiri saya dibentuk dalam perjalanan hidup saya yang tersiok-siok saya memberikan edukasi ke anak-anak tetaplah kamu selalu kepada Yesus dan sebutlah selesai doa kamu sudah dilindungi oleh suatu kuasa roh kudus dan pelindung kamu pribadi kamu punya yaitu santo baptismu sebutlah selesai doa dengan santo baptismu doakanlah kami jadi masing-masing itu kan anak di baptis nama baptisnya Yohanes ada Antonius ada Yusef sebut itu dan pasti ada gambaran patung-patung di kerja-kerja itu loh santo pelindungmu itu loh santo pelindung sekali lagi jangan menyembah patung tapi itu hanya sebagai simbol itu edukasi saya dan edukasi yang banyak yang tadi kayak semar dan lain sebagainya saya jelaskan dengan budaya nusantara atau budaya jawa nusantara itu jawa ya bapak ibu jawa itu sumatra jawa nusantara yang tadi saya sampaikan semuanya bahkan sampai ke pertengahan tiongkok itu juga nusantara ya jawa juga disitu saya mengembangkan semua pendidikan-pendidikan baik agama maupun sejarah ke anak-anak saya sementara itu mungkin bisa untuk yang lainnya yang tadi nantilah masalah itu tadi nanti saya ceritakan silahkan om Gia oke sebelum ke Pak Eka karena Malaika Timur mungkin menunggu silahkan Pak Malaika Timur terkait dengan topik kita shalom semuanya untuk Bang Gia untuk Kadal Arab ya bukan Kadal Gurun ya Bang Kosa Cucu Luther Bang Krater Alang Putih ya yang dan juga untuk teman-teman di live chat selamat hari Minggu selamat hari Minggu Palma dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga dan anak-anak kita semua Tuhan juga memberkati kita semua Haleluya Amin ya sebelum saya masuk dalam topik ini saya juga tadi pagi ada membaca berita bahwa ada bom bunuh diri di gereja keterdaraan bekasar ya hal ini sangat memprihatinkan karena sering sekali terjadi dimana-mana ya hati saya begitu sedih melihat peristiwa ini saya hanya bisa berdoa Tuhan mengampuni orang yang melakukan ini karena dia tidak tahu apa yang dia terbuat begitu juga untuk para korban kita tabah dan terus mengimani dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita umat Kristiani ya jangan terpengaruh dan terprovokasi akan hal ini jangan mengambil suatu kesimpulan bahwa ini perbuatan agama tertentu jangan dan jangan ya saya hanya melihat ini dari sudut perbuatan oknum belaka ya oknum tertentu membawa satu agama jadi dia membawa agama tapi bukan berarti seluruh agama yang ini adalah banyak cara kekerasan misalnya seperti ada orang pendeta dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji pelecehan jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa pendeta ini agama ini Kristen jadi wah ada agama Kristen semua pelecehan tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu jadi kita jadi untuk teman-teman yang ada di grup maupun di live chat kita jangan berpikiran yang negatif kita ambil yang positif saja bahwa semua agama mengajarkan kebaikan baik untuk ke tadi saya sudah menerima dari atas jatuh apa untuk penjual katolik katanya menyembah patung ya tadi sudah dibaca di dasar alkitab keluaran 24 sampai 5 itu dikembangkan terus jadi pada dasarnya saya berkesimpulan sama dengan Pak Gia bahwa orang-orang ini hanya mengambil ayat-ayat tertentu disambung dengan mencomot ayat-ayat yang tertentu juga sehingga menjadi suatu kalimat yang pas untuk menuduh gereja katolik menyembah patung sebenarnya tidak ya jadi saya mau katakan kalau menyembah patung itu kan sudah ditujukan kepada lebih spesifik yang namanya menyembah berhala saya mengambil contoh banyak menyembah berhala seperti tadi Pak Gia bilang uang juga bisa pangkat jabatan bisa jadi juga ada salah satu yang saya katakan disini seperti contoh ada seorang yang mungkin dia memakai keris cincin ya itu dia menganggap itu bahwa ada satu mantra yang kuat untuk dia bersantar pada kekuatan itu dan ketika barang itu hilang tiba-tiba dia merasa wah aduh habis Tuhannya hilang ini seperti salah satu contoh juga termasuk dalam penyeban berhala ya jadi banyak sih faktor termasuk uang ya jadi mengapa katolik menginjinkan tidak melarang kita menggunakan patung-patung ya kadang manusia itu memang kadang-kadang membutuhkan lambang-lambang ya dan simbol-simbol salah satunya saya katakan disini seperti saya ambil contoh adalah foto ya banyak orang memasang foto orang-orang yang mereka kasihi kita tahu bahwa foto itu secara fisik bukanlah orang yang kita kasihi atau orang kita cintai akan tetapi itu hanyalah untuk mengingatkan kita kepada orang-orang yang kita kasihi mungkin ada saja beberapa orang yang bilang begini ngapain baru gambar foto kan itu bukan orangnya kan bukan nyata oke lah mungkin orang ini hanya berbicara berdasarkan akal budi saja ya akan tetapi ingat bahwa manusia itu mempunyai perasaan dan hati ya jadi saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau menyobek foto-foto orang yang kita kasihi ya dan saya rasa ada orang yang berkata keras ya sering jangan pakai patung jangan pakai gambar-gambar ini tapi sebenarnya mereka sendiri bisa melakukan hal-hal yang hampir sama ya menghormati bendera yang lebih parah lagi menyimpan foto kekasihnya dalam dompet mungkin juga diam-diam mencium secara diam-diam ya ya jadi orang-orang seperti ini bersikap dua hati saya kurang setuju ya kurang konsisten oke saya rasa kalau kita berlutut di depan patung saya rasa bukanlah kita menyembah patung tapi ada apa yang dibalik itu yang kita dindukan sosok yang sebenarnya jadi orang-orang katolik para pengajar katolik Romo maupun Sri Paut tidak melarang orang-orang katolik memakai memasang patung di rumah atau di mana saja bahkan untuk patung-patung para kudus yang ada di surga hanya melambangkan saja supaya kita lebih dekat lebih mengenal sosok-sosok yang dipatungkan itu saya rasa itu saja Pak Gia mungkin kalau sebentar saya turun saya turun saya turun karena hari ini saya bangun kalat jadi tidak bisa hari tidak tidak mengikuti live streaming hari minggu mungkin setengah enam saya harus ikut mungkin sebentar lagi kalau saya turun mohon maaf terima kasih Pak Gia berkat dalam berkat dalam Malaika Timur berkat dalam berkat dalam tadi saya tersinggung sedikit ketika dikatakan mencium-cium foto ternyata Bapak Malaika Timur menebak saya itu oke Bapak Malaika Timur tapi saya mencium enggak tahu orang yang punya foto tahu enggak kalau saya cium-cium dia makanya jadi father pada nikah enggak mau nikah wah ini kita harus bersama-sama ini berdoa nih jangan sampai di tengah jalan nih father ini ya father itu yang lang putih Pak Eka bukan saya oh father itu yang lang putih oh itu ya sudah kita berdoa lah ya untuk menjadi yang benar jadi romo beneran itu udah mancan oke iya oke sekarang saya berikan ke Pak Eka terlebih dahulu ya tapi pertanyaan saya seperti ini Pak Eka pasti Pak Eka ini kan sudah banyak pengalamannya sebagai seorang katoli Pak Eka pernah enggak menghadapi orang yang menuduh seperti itu Pak Eka orang katoli itu menyebab patung dalam kitab suci itu dilarang membuat patung dikasih ayat misalnya Pak Eka kira-kira Pak Eka pernah mengalami enggak bagaimana menghadapinya Pak Eka oh saya pernah mengalami Pak Gea ya malahan di dalamnya itu membekas itu pada saat saya kecil SD saya beli mainan atau permen di warung ya saya diletakkan oleh ibu saya kalung ya kalung salib ya karena saya kecil orang enggak besar saya enggak berani melawan itu ditarik itu salib saya terus dihinjak-hinjak ya dihinjak-hinjak salib saya sama dia terus pada saat saya dewasa ya enggak ada yang mempertanyakan malahan saya dipikir di dalam sini pakai rosario itu dipikir saya pakai ini dianggap Islam saya pakai tasbih ya saya cuek aja juga terus pada saat saya ngajar pun di sekolah Islam ya sekolah negeri Islam sebagai pengajar di fakultas dakwah ya saya cuek aja pakai salib tapi pertanyaannya mungkin begini Pak Gea kalau saya dipertelin semua itu apakah saya tetap percaya diri enggak kan ada kan orang pakai cincin terus lagi cincinnya hilang dia enggak percaya diri karena cincinnya itu ada jinnya ya kita enggak sebelah itu kan selalu didampingin oleh kodam dan jin ya gitu nah kalau saya enggak ada saya cuek juga gitu apakah saya enggak percaya diri ya tetap saya percaya diri kenapa ya jadi pertanyaan karena saya pernah literatur masuknya katolik di Jepang ya di Jepang oleh para misionaris itu sendiri ya banyak orang Jepang ya tertarik jadi ikut pengikut Yesus pengikut Kristen ya sama Shogun itu dilarang keras ya dilarang keras sampai yang namanya pasturnya itu sendiri ya itu disalipkan terbalik itu kesakitan yang luar biasa seperti juga Santo Petrus itu keluar darah dari mulutnya dari hidungnya dari matanya dari telinganya ya itu benar-benar luar biasa sakitnya karena Santo Petrus kan meminta tuh ya kepada yang mau membunuhnya salipkan saya ya seperti Yesus tapi saya tidak pantas disalipkan seperti Yesus saya ingin terbalik nah di Jepang itu begitu ya para misionaris pastor-pastor itu seperti itu orang Jepang itu gak berani nyimpang di dalam patung Yesus atau lukisan Yesus itu gak berani diambil dirampas diinjak-injak ya saya jadi ingat waktu setekil saya setelah diinjak-injak mereka disiksa di penjara lah ada yang membandel kamu di dalam harus melepaskan Kristenmu atau Katolikmu ya mereka tetap gak mau kenapa pertanyaan itu juga jadi jadi jawaban saya juga kenapa ya sehingga idol mereka lah ya atau di kesukaan mereka atau di dalam membuat mereka percaya diri atau mengingat sebagai memori ya kenapa itu setelah saya melakukan pertobatan baru saya sadar ya pada saat pertobatan itu saya melepas semua atribut itu sendiri ya saya masih cuek aja saya bisa kemanapun dengan percaya diri kenapa karena tubuh kita ini adalah baik Allah selama kita ada baik Allah dan menjadi manusia baru maka roh kudus bersama kita roh Allah sendiri ya jadi di dalam tidak membuat saya khawatir ya tidak membuat saya khawatir kenapa juga karena di dalam saat pertobatan itu saya ingat satu ayat yang di dalam jadi pegangan saya Yesus berkata ya di 1 17b sama 1 18 akulah alfa dan omega oke aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut kalau saya bersandar kepada Tuhan Yesus di tubuh saya ada baik Allah apa yang saya takutkan karena maut itu sendiri di dalam sini saya bisa katakan maut penyakit atau apapun tidak akan bisa membinakan saya kecuali dengan Tuhan Yesus kerajaan maut siapa ya ya pemiliknya neraka lah lucifer si S itu sendiri tidak akan membuat saya takut ya jadi di dalam sini membuat saya kepercayaan diri itu makin kuat karena saya dengan sudah melakukan bahwa saya adalah manusia baru saya adalah apa baik Allah di tubuh saya dan juga roh Allah roh kudus ada di badan saya apa yang saya takutkan jadi kalau saya lepas atribut saya ya misalnya rosario saya yang saya pakai gitu oh saya merasa gak apa-apa ya itu hanya di dalam simbol ya atau kalau misalnya di dalam emas oh ini lumayan mahalnya saya harus simpan oh atau di dalam saya diingatkan untuk di dalam sendiri doa rosario dan sebagainya hanya itu kira-kira demikian Pak Gya wah luar biasa luar biasa Pak Eka ya saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan Pak Eka dan juga teman-teman yang menyaksikan ya oke kita beralih kepada pertanyaan kepada Elang Putih nah ini lebih kepada sejarah ini Pak Elang Putih ya dalam sejarah ya Pak Elang Putih kita mengenal yang namanya katakombe ya katakombe yaitu ruang bawah tanah yang dipakai oleh jemaat perdana ketika mereka dikejar-kejar oleh kekaisaran Nero dan kekaisaran lainnya nah menurut yang Elang Putih pelajari apakah di dalam katakombe-katakombe itu sendiri ada ukiran-ukiran semacam patung atau dan lain sebagainya silakan Elang Putih ya terima kasih banyak sebelum menanggapi dari pertanyaan Abang Dea saya mau sedikit menanggapi dulu dari tadi Bapak siapa sebelumnya Pak Eka 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 baik terima kasih ketika Pak Eka tadi memberikan pernyataan saya teringat sesuatu tentang kesaksian dari Kardinal Ignatius Kung Pinmei kalau tidak salah dari Kine ketika ia ditangkap kemudian dipenjarakan selama lebih dari 30 tahun ketika dia bebas ditanyakan dia terhadap dia di dalam karena ketika di dalam sarana-sarana berdua jelas tentu saja disita semua kemudian ketika ditanyakan bagaimana caranya Bapak Kardinal mendoakan doa Rosario kemudian dia menyatakan seperti ini saya berdoa bukankah Allah memberikan saya sepuluh dari saya mempergunakan itu untuk berdoa saya pikir itu sangat menguatkan tadi juga dari Bangka jadi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam diri kita juga pribadi masing-masing lepas daripada sarana-sarana untuk kita berdoa kemudian saya belum menanggapi dari Abang Gea punya pertanyaan mungkin dari tadi saya tidak ikut dari awal kemudian juga disini sedikit gangguan sinyal mungkin saya mengulangi ataupun memberi tambahan untuk mengingatkan saja dalam gereja katolik juga dibedakan dua jenis penghormatan yaitu yang pertama penghormatan dan sekurus penyembahan yang hanya kepada Tuhan disebut sebagai latria atau adorasiun kemudian yang kedua yang penghormatan khusus untuk penghormatan diberikan kepada gambar-gambar dan patung itu disebut dulu ya untuk untuk dipisahkan itu untuk kita juga semua untuk mengingatkan saja bagi yang menyaksikan juga teman-teman semua agar tidak salah persepsi kemudian menangkut kembali kepada topik utama kita untuk menambahkan saja kebanyakan orang salah persepsi menangkut pautkan gereja katolik Roma dengan kata Roma dengan imperium Romawi ini harus dipisahkan karena imperium Romawi dan gereja katolik Roma itu dua hal yang berbeda menangkut terhadap topik utama kita kebanyakan orang berpikir bahwa katolik mengadopsi penyembahan-penyembahan kepada patung dari agama sebelumnya paganisme Romawi ke dalam gereja katolik Roma diadopsi ini sesuatu yang tentu saya sangat tidak benar jadi tolong teman-teman yang dari seberang untuk belajar dengan baik tentang gereja katolik Roma dan sejarahnya juga terutama di Roma pusat dari imperium Romawi dulu kemudian rujukan berikut kita juga bisa bahas dalam semua teologi santu Thomas Akunya yang disebut sebagai dokter penyembahan itu itu juga ada berbicara sedikit mengenai tentang penggunaan patung jadi kalau teman-teman juga merasa lidu untuk mempelajarinya bisa juga merujuk kepada santu Thomas Akvinas kemudian sebelum menanggap ya Bang Gaya minta maaf panjang sedikit untuk saya boleh boleh terima kasih Bang untuk saya pribadi melisata kondisi dan perkembangan manusia saat ini kebanyakan daripada kita merujuk kepada penyangkalan terhadap kemanusiaan kita sendiri padahal mereka tidak berpikir bahwa kemanusiaan kita justru itulah yang membuat ala berpartisipasi ala memiliki pandangan memiliki visi untuk menyelamatkan kita sedangkan kita kebanyakan menyolak dan menyelamatkan diri kita sendiri lewat kelakuan dan tindakan kita secara tidak sadar untuk meninggalkan kemanusiaan kita padahal ala berkarya dari hal-hal seperti itu untuk menyelamatkan kita mereka kadang lupa bahwa kemanusiaan kita bukan terdiri atas satu aspek saja contoh kemanusiaan kita terdiri atas tubuh perasaan aku ego dan hati menurangi bagaimana kita mau menyembah Tuhan dengan segala aspek dalam diri kita itu kita harus mempergunakan semuanya itu menjalankan semua yang apa Tuhan berikan kepada kita untuk menyembah dia satu-satunya ala yang benar itu kadang kemanusiaan kita mengingkari kemanusiaan kita sendiri melupakan hal itu ini sesuatu yang saya ingatkan untuk kita untuk saya sendiri pribadi juga untuk lebih tegas kepada hal itu justru karena kemanusiaan kita itu Allah hadir tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita kemudian menanggapi pertanyaan Abang Dia soal kata kombe dan gambar-gambar tentu saja itu sudah jelas tentu saja dalam-dalam kata kombe waktu pengenian di Roma contoh kata kombe yang ada di dasar dari Basilika Santo Petrus di Roma itu terdapat banyak ikon-ikon gambar-gambar orang kudus contoh yang masih dipertahankan itu gambar soal ikan iktus ini contoh-contoh ketika orang Kristen dulu dianyaya dan mereka mewartakan imannya terlewat simbol-simbol dan bagaimana mereka melakukan pertemuan mereka menggambar ikan ikan besar di luar kemudian ikan-ikan kecil di tengah-tengah badan ikan besar itu menyimpulkan kepada Kristus dan kita yang merupakan tubuh mistik Kristus dalam Kristus itu untuk menyewartakan iman kita bahwa kita ini Kristen kita ini menyembah Tuhan Yesus menyembah Allah yang Yesa di dalam situ lewat simbol-simbol itu juga jadi kita tidak bisa melepaskan sejarah Kristian kita dengan menyangkal dengan menyangkal tiba-tiba dari abad Yesus langsung ke abad 16 atau abad-abad sesudahnya ini sesuatu yang membuat saya sangat-sangat ironis kita menyangkal perjalanan kekristianan kita bukan berarti kita menerima paganisme tidak tetapi pengungkapan-pengungkapan wahyu keselamatan kemanusiaan kita itu di dalam terangiman akan Kristus saya pikir untuk di garis bawah jadi bukan hanya katokombi di Roma tapi hampir semua daerah-daerah Kristen-Kristen perdana contoh seperti di apa namanya Jerusalem pun demikian di Turki pun demikian hampir semua katokombi tetap kita akan menemukan gambar ikon-ikon kudus gambar-gambar simbol-simbol kristian yang merujuk kepada penggunaan-penggunaan pengungkapan iman kita akan Yesus untuk mengingatkan kita untuk menyedarkan kita keberadaan Kristus bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita Tuhan itu ada selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita melalui simbol-simbol ini saya pikir itu dulu bang ya terima kasih shalom oke ya terima kasih elang putih luar biasa penjelasannya sangat membantu nah sekarang saya berikan kesempatan kepada kadal Arab tetapi saya bertanya ya jadi Bapak pasti punya banyak pengalaman juga dalam menjelaskan iman-iman kita ini kepada orang yang sering bertanya nah yang saya tanyakan disini adalah kan tadi kita sudah cerita bahwa patung itu adalah simbol atau sarana yang mempunyai makna dibalik itu apakah kita juga bisa menjelaskan iman kita ini menggunakan simbol-simbol negara misalnya misalnya bendera merah putih nah menurut Pak Kadal Arab bagaimana menjelaskan misalnya kita memakai simbol-simbol negara untuk memberikan gambaran tentang apa yang kita imani melalui patung atau gambar-gambar itu silahkan Pak Kadal Arab aduh pertanyaannya pertanyaan ketemu katekis ini ya ya katekis habis habis kalau sudah habis kopi ini sudah habis tangan saya buatan lagi ini aduh jabang bayi katekis katekis oke simbol negara simbol negara yang berkaitan dengan keimanan kita begitu ya ini saya melakukan simbol negara dengan Pancasila ini yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya teman-teman sebelum saya masuk apologet katolik bahkan teman kantor teman siapapun yang bertandang ke rumah dengan berkaitan saya tidak punya agama simbol negara berbentuk Pancasila silah pertama ketuhanan yang Maha Isa disitu jelas tidak merujuk pada keagamaan kalau kalau para pendiri bangsa kitab ya Soekarno perlu diketahui Soekarno selalu didamping oleh kardinal di Indonesia yang bernama Sugiyo Pranoto simbol Pancasila dari silah satu sampai kelima itu salah satu purun rembuk purun rembuk purun rembuk ini bahasa Indonesia ini apa? memberikan pendapat salah satu memberikan pendapat yang bisa dikatakan diprosentasikan 80% dari Sugiyo Pranoto itu untuk NKRI bahkan struktural NKRI yang adanya presiden lembaga pemerintah pemerintah sampai tingkat provinsi tingkat dati 1 dati 2 kecamatan kelurahan itu struktural yang sumbangsih dari Sugiyo Pranoto karena Sugiyo Pranoto melihat struktural dari Fatikan Roma ini Bapak perlu diketahui ya Sugiyo Pranoto itu banyak menyumbangsih untuk NKRI bahkan makamnya di makam palawan dekat kantor saya silah pertama kenapa ditulis ketuhinan yang Maha Esa dan perlu diketahui sebelum saya menjelaskan ini prolog saya banyak ini pertanyaannya ketekis ngeri tak buat prolog banyak ngeri juga biar tahu rasa juga ini ya sama-sama harus sama-sama ini silahkan Soekarno Soekarno itu ibu bapak tidak percaya silahkan dia mengimani Yesus itu diterapkan pada Gus Dur Yesus tidak milik umat Kristen tidak Yesus milik seluruh manusia letak Pancasila yang sebenarnya itu salah satu sumbang saran dari Sugiyo Pranoto untuk Soekarno akan tetapi teman-teman seberang itu banyak menyangkut bahwa yang berdirinya Islam ya tidak apa-apa tidak usah tidak usah bimbang baju koko saja itu punya Cina dimiliki dia terus jubah-jubah itu ya milik Yahudi dia tidak usah tidak usah goyang kita hal yang wajar sarapan pagi kita silah pertama ketuhanan yang Maha Esa itu merujuk pada keesaan Kristus saya tidak punya agama kalau saya punya agama saya akan fanatik dengan agama saya punya Yesus lah Yesus kan punya Kristen Pak Erick Kristen Katolik Protestan bukan Yesus itu punya semua Yesus datang ke dunia membawa karya keselamatan bukan membawa agama ibu bapak saudari-saudara saya rekan-rekan yang mendengarkan saya ngobrol ini Yesus tidak membawa agama Kristen Katolik Yesus membawa suatu karya keselamatan Pancasila satu ketuhanan yang masa dua kemanusiaan yang adil dan beradab ini simbol juga yang tertulis di Alkitab kasihlah sesamamu manusia dan juga Yesus menegaskan kasihlah musuhmu sesamamu itu kan hukum Taurat Yesus datang untuk manusia biar tidak terpenjara terkungkum tertutup dalam hukum Taurat tapi membuka adanya hukum Taurat dengan ajaran kasih dua kemanusiaan yang adil dan biadab ini sekarang biadab karena tidak menempatkan keberadabannya yang pertama satu keagamaan yang maesah dua kemanusiaan yang adil dan biadab ini tertuang semua dibualik semuanya ketuanan diganti keagamaan beradab diganti biadab tiga persatuan Indonesia masuk persatuan Indonesia yang bener lah kalau anda mengatakan persatuan Indonesia kenapa hari ini terjadi pengeboman tiga perkota-kotaan yang ada di Indonesia ya perkota-kotaan mengkotak-kotak mensekat-sekat terus bukan persatuan lagi dibualik semuanya empat kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan apa lupa sampai lupa kewakilan mana mewakili permusyawaratan dan perwakilan mana mewakili apa perwakilan apa yang tersirat itu tersuratnya tertuangnya perwakilan tersiratnya mewakilikah ayo coba ibu bapak semuanya mewakili seperti apa belum mewakili semuanya horizontalnya belum belum tepat itu selalu yang digaungkan vertikalnya terus kalau vertikal terus ya yang gak di konten saya di channel saya mabuk agama karena vertikal yang digayuh yang diri selalu vertikal 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 lupa akan horizontalnya lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan keadilan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Soekarno itu istimewa terimplementasikan di saat Jokowi ini semuanya grandissance itu sudah dibentuk NKRI itu sudah dibentuk sejak NKRI merdeka yang dipimpin oleh Soekarno dan Mengamad Hata tetapi tidak terimplementasi semuanya puji Tuhan bisa terimplementasi di era Jokowi dua periode itu falsafah Pancasila simbol sila satu sampai lima terimplementasi dengan cukup cukup terang benerang oleh beliau ini simbol negara yang selalu terkait dengan hukum Kristen Katolik atau Alkitab mengkaitkan sumbangsi 80% dari Sugiyo Pranoto makanya yayasan Sugiyo Pranoto mengembang di Indonesia Unika terkenal dengan psikolognya dengan teknisipilnya Universitas Katolik Semarang itu hebat itu Unika diakui yayasan Katolik semuanya hebat dan pemerintah selalu mengakui yayasan Katolik SMA Loyola Kota Semarang searching itu di google gimana itu prestasi Loyola SMP Domenico Savio searching itu di google gimana prestasinya Unika searching aja di google prestasinya sudah sejak rekamnya tidak perlu dikhawatirkan sekali lagi Ibu Bapak Sugiyo Pranoto salah satu memberikan sumbangsi dan memberikan struktural-struktural ke pemerintahan NKRI untuk Soekarno dan Muhammad Datta itu berkaitan simbol negara selalu terikat dengan Alkitab saya kira itu dulu Pak Katekes berkandalem berkandalem Pak kandal Arab luar biasa ya ternyata namanya kandal Arab tapi sangat NKRI ya jadi tidak selalu berkaitan dengan nama apa yang dipahami di dalam pikiran ya Bapak Ibu nah jadi dari apa yang disampaikan Pak Kadal Arab tadi itu kita bisa mengatakan seperti ini bahwa tindakan kita menghormati simbol-simbol negara itu bukan berarti kita menyembah orang-orang itu bukan kita menyembah oknum-oknum itu tetapi kita menghormati keringat dan darah yang menetes dibalik apa yang telah mereka buat atau simbol-simbol yang mereka buat termasuk bendera termasuk Garuda termasuk Pancasila di dalamnya kita menghormati contohnya bendera itu bukan berarti kita menyembah benderanya tetapi makna darah dan air yang tertumpah dalam perjuangan mereka waduh saya jadi proklamator ini lama-lama ini oke sebelum saya jadi proklamator saya berhenti dulu ngopi dulu ngopi dulu jadi saudara-saudara jadi ini belum tersalurkan saya jadi proklamator ini jadi keluar jadinya kan jadi proklamator lanjut lanjut jadi bapak ibu jadi penghormatan kita kepada simbol-simbol keagamaan semacam patung gambar dan lain sebagainya itu itu tidak ada satu pun tujuan kita menyembah simbol-simbol itu itu mirip dengan kita menghormati bendera menghormati lambang-lambang negara bahkan kita menghormati hakim misalnya dalam pengadilan jadi bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita tidak pernah menyembah bendera itu tetapi kita mengenang apa yang pernah mereka perjuangkan di dalamnya sama dengan simbol-simbol keagamaan yang ada dalam gereja katolik dan sebelum saya melanjutkan nanti saya takut suara saya mirip Soekarno saya lebih baik kembali kepada elang putih nanti selanjutnya nanti saya melanjutkannya supaya kita tidak terlalu serius supaya agak sedikit ada internasonya oke kembali kepada elang putih tadi kita sudah melihat ya elang putih bahwa dalam sejarah itu gereja itu tidak berdiri di awang-awang tetapi dia menyejarah wah bahasanya ini keras ini menyejarah ya menyejarah dia ada di suatu waktu tertentu kurun waktu tertentu sampai hari ini nah bagaimana dengan orang-orang yang mencoba menghilangkan sejarah ini elang putih terkait tadi ikonografi tadi cucu Luther juga menyinggung tentang Santo Yohanes dari Damascus mungkin elang putih ketika masuk seminari pernah juga disinggung tentang Yohanes dari Damascus ini yang hidup pada abad ke-6 dan itu wilayahnya adalah wilayah Damascus yang saat ini mungkin termasuk dalam wilayah Arab menurut elang putih apa yang pernah elang putih baca tentang tokoh satu ini dan apa hal-hal yang diperjuangkan terkait dengan simbol-simbol kekristenan silahkan elang putih terima kasih ya bang ini saya sangat tersentuh dengan tadi apa dikatakan oleh Bapak Kadalarap saya menanggap dulu ya yang dari Bapak Kadalarap soal Monsenyor Ignatius Surya Pranoto ya kalau tidak salah apa Sugiyo Pranoto ya ya ini saya teringat saya teringat tentang pernyataan yang Bapak Uskup ini katakan soal 100% Katolik 100% Indonesia ini menurut saya sangat menggarisbawahi tentang perjuangan orang Katolik dalam bingkai NKRI jangan menangis ya Pak Langkutih jangan menangis cerita aja jangan menangis iya termasuk tidak lupa juga soal pencipta lagu Indonesia Raya subangsi besar dari kita umat Katolik untuk Indonesia amin amin kemudian juga saya teringat ketika dulu saya di Manado di Manado itu ada ada dibuatkan patung tentang Samuel Ratulangi di tengah jalan ini mengingatkan tentang subangsi seorang Samuel Ratulangi dalam perjuangannya di dalam bingkai NKRI tetapi khususnya membuat orang-orang Minahasa di sana di sana dibuatkan patung bahkan nama kampus pun atas nama dia bukan untuk mereka di sana juga bukan untuk menyembah dia tetapi menghormati perjuangannya dalam kemanusianya dalam sukunya sebagai seorang Minahasa dan dalam bingkai besar sebagai seorang Indonesia kemudian menanggapi apa yang tadi Abang Gia katakan saya sudah terlalu lama saya sudah tidak terlalu ingat baik tentang Santo siapa Abang Gia minta maaf saya lupa Yohanes dari Damaskus kalau tidak salah sekarang itu bagian dari Surya negara Surya saya secara garis besar saja literaturnya setelah terperinci saya tidak terlalu ingat lagi karena sudah terlalu lama sekitaran 12 tahun lalu atau 13 tahun lalu saya di dalam sana jadi minta maaf ada banyak hal yang sudah saya lupa kala 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 saya masih di sana mungkin sekarang sebagai seorang Roma tapi tidak apa namanya teman-teman untuk umur saja teman-teman sering bilang kita yang mengundurkan diri dari sana itu seperti ini Tuhan Yesus memanggil tetapi telinga kita tuli jadi berlalu untuk sebagian umur saja jadi untuk santu Yohanes Damascus menurut saya secara jaris besar perjuangan dia cukup intens dalam melawan apa namanya aliran-aliran juga yang baru bermunculan di sana tentang penggunaan penggunaan ikon-ikon dan patung-patung dalam gereja terutama dalam tradisi yang diturunkan sampai kita sekarang di sini gereja katolik sumbangsi besar yang dibuat oleh santu Yohanes dari Damascus ini mempertahankan ajaran iman yang benar mempertahankan kebenaran daripada apa namanya garis tradisi gereja dari apa yang diajar oleh para rasul apa yang diajar oleh Yesus sampai kepada what pada samanya pada saman Yohanes Damascus dia tidak segan-segan dia begitu berani untuk apa namanya membela iman ini ya Pak Elang Putih agak hilang suaranya silakan Pak Elang Putih suaranya agak lari ya minta maaf ada gangguan sedikit oke sudah 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 kedengaran sudah kedengaran baik bang ya sudah sudah ya minta maaf maaf disini sinyalnya atur naik terus ya ya suaranya 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 tidak terdengar terganggu lagi sepertinya oke silakan Pak Elang Putih oke karena beliau kena masalah dengan sinyal ya Bapak Ibu saya berencana nanti kita beli aja towernya ya supaya lancar ya oke nanti kita memberi donasi ya Tadal Arab ya dan Cucu Luter kita beli tower nanti untuk segus kita buat channel ini supaya lancar semua ya amin 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 oke lanjut Cucu Luter silakan Cucu Luter Kadal Arab banyak duitnya Raja Minyak dari Arab betul Cucu Luter ini mabuk ciu ini oke silakan Cucu Luter hadir kembali ya sorry tadi sempat sempat out jadi Cucu Bekonang jadi Cucu Cucu ini kan Cucu dari Eyang Luter gitu Eyang Luter kan sudah menjadi arwah gitu jadi kan hilang dan muncul sama seperti Eyang hilang dan muncul enak nah oke tadi Cucu sempat menyinggung tentang Santa Yohanes Demaskus nah ini ada beberapa catatan yang ditulis oleh beliau melawan para penentang gambar mungkin Cucu bacakan sedikit biar kita bisa mendengarkan bersama-sama jangan takut dan ragu sebab penghormatan tidak semuanya sama Abraham menyembah anak Emor orang fasik itu ketika ia membeli daripadanya sepasang gua untuk pekuburan bisa dicek di kejadian 23 ayat 7 dan kisah para rasul 7 ayat 16 yakub menyembah abangnya Esau dari Firaun dan Firaun orang Mesir itu meskipun di ujung tongkatnya bisa dicek di kejadian 33 ayat 3 dia menyembah tidak memuja Joshua dan Daniel menyembah malaikat Allah bisa dicek di kitab Joshua 25 ayat 14 mereka tidak memujanya menyembah atau menyembah latria adalah hal yang berbeda dengan sungkem yang diberikan kepada orang lain jadi itu penjelasan dari Santo Yohanes Damascus sedikit kutipan ya beliau memberikan pembedaan yang jelas bahwa kita tunduk menunduk untuk menghormati itu bukan berarti kita menyembah beliau memberikan contoh dari perjanjian lama misalkan Abraham menyembah Emor karena Emor berbaik hati memberikan gua untuk tempat menguburkan istri Abraham bisa kita cek nanti dan Esa Yaakub merunduk di depan Esau seperti itu jadi jika ada yang menuding-nuding dengan bahwa kita menunduk merunduk itu berarti menyembah itu orangnya salah besar dia harus mengecek kembali di kitab perjanjian lama terima banyak pantai miskat tangan pot dia membuat terus lo tadi saya itu tadi oke kurang lancar suaranya 7 baru nah beropi juga lagi bro ya suaranya kurang lancar ya tidak semua dan dia menganggap bahwa itu adalah sinyal ya sinyal ya ya kebanyakan berkunang ini sinyal kebanyakan berkunang ini ya sudah lancar ya sudah lancar ya oke cucu sudah lancar tadi sekarang sekarang belum mana cek cek ya sudah sudah ya cek 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 oke halo 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 sudah sudah apakah sudah jelas sudah apakah sudah jelas suara cucu sudah 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 aduh ini lagi hujan disekitar sini soalnya hilang bang sudah jelas sudah lancar ya sudah oke ya jadi lanjut John Calvin itu dia dia menyama menganggap bahwa image di dalam gereja itu adalah penyemuan berhala padahal dia tidak tahu bahwa kita tidak melakukan penyemuan berhala seperti itu gitu kan nah tapi kalau cucu lihat ada ini ya ada ada gerakan kesadaran baru kalau cucu lihat dari kawan-kawan di komunitas gerejawi dimana mereka di dalam gereja ya seperti kita ketahui belum lama ini beredar di media sosial tentang sebuah gereja GMIM kalau tidak salah gereja di Minahasa gereja Majelis Injili di Minahasa yang terdapat patung Tuhan Yesus di dalam gerejanya gitu jadi itu kan GMIM itu kan gereja Calvinis tapi mereka memiliki menempatkan patung di dalam gereja jadi kalau cucu lihat ada kesadaran baru dari komunitas gerejawi yang sudah tidak antipati lagi terhadap image baik itu patung maupun icon di yang ditempatkan dalam gereja ya seperti itu mungkin untuk sementara sekian dulu nanti cucu lanjut lagi oke terima kasih terima kasih cucu sekarang kita apakah Pak Kadaw Arab ada yang mau disampaikan Pak silahkan Pak abang minta maaf kecil sekali tidak kedengaran apa ini yang mau disampaikan saya ketemu teologi 2 ini lang putih sama perunya dicuk luter ketakutan teologi saya itu menyampaikannya biasa saja teologi dulu aja karena itu saya melihat di live chat berkaitan lang langit itu menanyakan hal itu coba dijelaskan Om Giyah oke elang putih mungkin sinyalnya terganggu di sana ya kalau begitu saya akan membantu untuk menjelaskan terutama ada elang langit yang mirip-mirip namanya ini ya elang langit ini dia mengutip ayat-ayat dan dia mengatakan bahwa Allah itu melarang membuat patung nah ini saya sedang proses saya mau menampilkan ayat-ayat dimana Allah itu menyuruh membuat patung untuk kepentingan kepentingan untuk beribadah ya ini lagi proses sebentar lagi saya akan munculkan di live chat dan juga di hadapan Bapak Ibu di tayangan kita ini nah Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita hanya mengutip satu ayat maka jangan heran bahwa justru kita-kita orang inilah yang membuat kitab suci Alkitab itu saling tabrakan ya saling tabrakan kenapa tadi elang-langit disini yang chat disini ini bukan elang putih ya ini elang-langit ya mungkin liar ya karena namanya langit ya elang-langit jadi liar jadi tadi dia mengutip keluaran keluaran 20 ayat 4 sampai 5 saya tadi sudah menjelaskan di awal ya kalau kita membahas suatu ayat dalam kitab suci maka jangan sampai tabrakan dengan ayat yang lain kalau tabrakan dengan ayat yang lain berarti ada yang tidak logis dalam pemikiran kita karena seluruh kitab suci dari kejadian sampai wahyu itu tidak saling tabrakan tetapi kalau dalam keyakinanmu ya elang-langit dalam keyakinanmu itu menabrakkan satu ayat dengan ayat lain maka segera keluar dari aliran itu karena apa karena alkitab itu tidak ada satu pun yang saling tabrakan lalu anda mengatakan di live chat tidak hidup di zaman perjanjian lama kalau begitu buang saja kitab itu berani tidak nah saya jelaskan begini keluaran 20 ayat 4 sampai 5 atau keluaran 23 sampai 5 yang dilarang di situ bukan pembuatan patung bapak ibu karena apa di ayat lain Allah sendiri menyuruh membuat patung misalnya keluaran 25 ayat 1 18 sampai 20 itu Tuhan memerintahkan kepada Musa membuat patung malaikat kemudian satu tawarih Allah juga memerintahkan membuat patung malaikat juga dalam Yeheskiel ya diperintahkan juga membuat patung malaikat dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9 sebenarnya itu itu juga diperintahkan membuat patung patung apa itu patung ular tedung atau patung ular tembaga nah kalau Tuhan menyuruh membuat patung di ayat-ayat ini apakah dengan demikian bertabrakan dengan keluaran 20 pertanyaan saya untuk Anda yang meyakini aliran-aliran ini apakah Tuhan Allah itu menabrakan firmannya satu sama lain silahkan jawab silahkan jawab kalau Anda berani mengatakan bahwa Allah melanggar firmannya dalam keluaran 20 maka segeralah keluar dari ajaran yang Anda anud saat ini mengapa karena ajaran Anda itu menabrakan ayat satu dengan ayat yang lain nah sebentar lang langit itu coba dikasih linknya biar beliau bisa masuk om lang langit silahkan masuk kita diskusi enak kita tidak lain-lainnya ayo silahkan kita diskusi silahkan naik ya disini ada temanmu elang putih ya oke saya lanjutkan sebelum saya berikan kepada teman-teman yang lain ya mikrofonnya ditutup dulu oke jadi ya jadi Bapak Ibu ajaran aliran-aliran yang mempertentangkan antara kitab yang lain dengan kitab keluaran itu artinya ajarannya tidak beres kenapa karena saling tabrak keluaran 20 ayat 3 sampai 5 itu yang dilarang itu membuat patung lalu pemimpinmu itu berkata hei semua umatku ini patung ini Tuhan itu yang dilarang oleh Allah dalam keluaran 20 menggantikan Tuhan dengan patung dengan berkata hei umatku ini patung ini Tuhanmu itu yang dilarang oleh Tuhan bukan melarang membuat patung karena Tuhan sendiri menyuruh di ayat lainnya maka dari itu ketika ada yang membuat patung yaitu gereja katolik itu bahkan terkait dengan sejarah ya kata kombe-kata kombe pada abad pertama disitu banyak ukiran-ukiran patung Bapak Ibu apakah dengan demikian mereka lebih bodoh daripada Anda yang ada aliran pada saat ini saya kira tidak lebih bodoh daripada Anda karena mereka di abad pertama mereka hidup di zaman para rasul ya maka dari itu aliran-aliran yang kurcuk-kurcuk muncul lalu ngomong ini sesat nyembah patung ini segala macam belajarlah dari sejarah juga jangan lupa ya dan juga baca kitab suci itu jangan sampai saling tabrak ya ketika saling tabrak satu hal yang saya mau katakan selidikilah aliranmu itu benar atau tidak mengapa dia saling menabrakan isi alkitab ya dan kenapa dalam sejarah kekristenan tanyakan kepada pemimpinmu kenapa di dalam kata kombe-kata kombe pada abad pertama umat kristiani bersembunyi itu kenapa ada gambar-gambar dan patung-patung apakah itu tidak melanggar firman Tuhan mana yang lebih kita ikuti daripada Anda yang ada abad sekarang atau dari abad pertama ketika para rasul masih hidup mana yang ada Anda ikuti saya yakin ketika Anda bertanya kepada pemimpin Anda di dalam aliran Anda saya yakin dia tidak bisa menjawab atau dia mencari pembenaran ya jadi jangan sedikit-sedikit ayat ini tabrakan dengan ayat yang satu ayat ini tabrakan lagi dengan yang satu walau-walau itu kerjaanmu kok mengacak-acak ayat kitab suci saya kurang tahu bahasa jawanya apa itu ya pak otak atik itu apa bahasa jawanya pak kadal harap otak atik hato otak atik hato otak atik hato ya di obok-obok gitu ya nah itulah makanya saya sedih sekali dengan orang-orang semacam ini oke karena saya tidak mau menjadi seorang penceramah yang mirip dengan saudara-saudara yang sudah luar biasa maka saya berhenti dulu sebentar oke sekarang saya berikan kesempatan dan menyapa Elang Putih dan juga Pak Aron ya karena tadi Elang Putih sudah memberikan juga siraman rohani sekarang saatnya Pak Aron untuk menyampaikan siraman air keras silakan selamat sore selamat sore eh selamat malam Pak Aron 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 ya silakan Pak Aron ntar ntar ya ya soal patung ya aduh saya harap sih ada dari mereka yang gabung ternyata mungkin gak ada yang ada 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 di live chat di live chat itu dia masih komentar itu di komentar live chat itu lanjutnya lanjut lanjut ya saya ya saya sebagai orang kita juga saya dan kita sebagai orang katolik ya juga bingung juga sih maksudnya kenapa ajaran-ajaran mengenai patung anti-anti patung itu adanya setelah apa setelah setelah abad 16 ya kecuali icon kelas yang zaman di Konstantin itu ya waktu zamannya paus paus siapa ya saya lupa ya yang ada icon kelas tapi kalau untuk patung ya sampai saya rasa kalau untuk protestan yang mainstream ya saya katakan protestan mainstream itu sebenarnya mereka sih nggak kalau yang yang pintar-pintar dan para pendetanya saya rasa mereka nggak keberatan dengan hal seperti itu ya saya ngambil contoh aja ya soal soal keberadaan patung itu Wittenberg di Jerman itu markasnya luteran itu pada patung semua di dalam coba cek aja kalau mau googling inside Wittenberg Church Jerman gue patung semua itu dalamnya atau kita mau ke gereja Calvinis di Swiss namanya Santo Peter gerejanya namanya Santo Petrus itu Santo Peter itu di Swiss itu ada patung John Calvin di dalam nah yang saya yang saya sangat bingung ketika para umat-umat anti patung ini dalam tanda kutip ya mereka itu hanya melihat apa ya bahasa gampang gaya lah gaya berdoa lah posisi berdoa lah mungkin ketika kita berlutut di depan patung mungkin ya penyembahan yang mereka itu sudah mereka artikan penyembahan dalam bahasa Indonesia kan padahal kan kalau bisa dikatakan kalau memang mau ikut namanya penyembahan itu berarti kita melakukan penyembahan itu mesti ada yang dipersembahkan kurban lah apalagi ini mau dikatakannya berhala tetapi kan orang katolik tidak seperti itu jadi buat saya mereka itu hanya melihat posisi jadi betul Bro Gia tadi bilang bagaimana ketika kita hormat bendera atau kita pernah lihat ketika Presiden Jokowi membungkuk sama orang lebih tua atau pas saya pernah lihat itu di fotonya itu pas di perayaan guru kalau nggak salah itu membungkuk dihadapan apakah dikatakan Presiden Jokowi itu menyembah dengan membungkuk jadi mereka terlalu menyempitkan menyempitkan arti penyembahan itu atau melihat kita menyembah itu ketika kita berlutut di depan patung padahal kita umat katolik kan kalaupun memang mau melakukan penghormatan dalam hal ini saya bilang bisa katakan kita melakukan dulia atau hiperdulia nggak ada mesti ada objek di depan juga saya memahamnya kita Rosario kalau cuma sendiri kan nggak perlu kalau memang nggak ada patung Marianya ngapain pasti kita nggak pakai patung kan tapi ya mereka itu menyempitkan arti menyempitkan arti malah sempat yang kalau nggak salah pernah diulas sama Clay itu kalau nggak salah yang siapa ibu Henny Wong itulah yang mantan katolik bahwa dulia hiperdulia latri ya halo omarron bahasanya tidak menyempitkan tidak menyempitkan coba dalam keluarga anak yang paling bungsu anak ragil itu selalu ingin minta apa minta diperhatiin anak ragil selalu hal apapun lah dia kan bukan anak ragil anak angkat tapi yang anak angkat kesekian gitu loh dia anak angkat yang kesekian kali dan ingin diperhatiin kalau omarron dengan bahasa pemikiran menyempit yang nggak nyampe om otaknya nggak nyampe ke situ gitu loh omarron padahal padahal mereka yang saya sangat sayangkan ketika kita membahas teologi maksudnya ada istilah-istilah yang memakai bahasa Indonesia ketika kita menyembah Tuhan mereka itu selalu memakai patokannya KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia sedangkan ketika kita bicara teologi dalam bahasa Indonesia kita nggak bisa pakai KBBI dong mengartikannya itu nggak bisa karena saya rasa tidak tepat tidak tepat kan ketika bisa kata itu menyembah menyembah itu pakai KBBI tapi ternyata menyembah dalam teologinya orang Kristen dalam hal Katolik kan tidak sama artinya dengan KBBI itu jadi mereka ya sekali lagi saya bilang sih menyempitkannya ke situ kalau kita lempar bola balik namanya patung itu kalau ikut KBBI benda tiga dimensi sedangkan ada salib loh tiap gereja itu ada salib yang mau anggap yang istilahnya salib tanpa berkorpus itu ketika kita di depan kita memposisikan diri saya sebagai seorang protestan saya ada di dalam ibadah mereka tentu saya berlutut atau saya saya apa saya membayangkan Tuhan itu dari salib itu karena kan kita ini fisik kita kita gak bisa meraih apa mengandaikan Tuhan itu kita pasti butuh objek butuh objek jadi ya tapi ya itu kembali lagi disempitkan artinya itu menyembah menyembah patung segala macam jadi saya pikir hal-hal seperti begitu memang ya kalau untuk saya untuk saya ini gak no big deal sebenarnya karena ya udah terbukti kok kita masih bertahan sampai sekarang dan saya dengar soal lang putih dan brogea bilang tentang kata kombe mereka aja yang memang istilahnya ikut jalur apostolik itu gak keberatan seperti itu nanti ketiba-tiba di abad pertengahan 16 begitu tiba-tiba sudah ada yang komplain oh ini segala macam gak boleh lah atau segala macam lah mereka itu yang muridnya para murid para murid sampai muridnya para rasul itu pasti mereka yang melakukan hal seperti begitu dan itu memang jadi patokannya juga kita kan bahasa kasarnya seperti itu memang kita gak memungkir ya kita di barat dalam dunia gereja barat itu memang ya karena dari unsur seninya kita memang untuk mengekspresikannya dulu para tua-tua dulu pasti dengan patung lah ya kalau untuk di timur lebih ke ikon lebih ke lukisan jadi memang budaya itu jadi agama akan bercampur dengan budaya itu saya rasa itu dimana-mana pasti begitu karena tidak bisa apa tidak bisa tidak bisa terlepas agama dengan budaya setempat orang berpikir agama itu tanpa budaya itu saya bingung kalau agama tanpa budaya tanpa ada masuk unsur budaya itu akan seperti apa agama itu jadi kan saya rasa juga ya ketika umat-umat anti patung itu yang yang ya dalam tanda kutip kita takut banget sih sedangkan kita orang katolik gak berpikiran seperti begitu kita loh gak berpikiran kita menyembah patung yang yang untuk untuk menyembah bagaimana kalau mereka tahu kita menyembah saat latria di misa ketika monstran diangkat mereka itu akan bingung juga sampai situ apakah itu dan padahal mereka tidak tahu ketika kita melakukan latria untuk tubuh kristus yang sudah dikonsekrasi dari roti dan menjadi tu ya halo om aron ya nganutanggapi dengan sejarah ini mumpung ya ini kesempatan kita ada anak angkat anak angkat yang kesekian kali puji Tuhan kita bersyukur dengan ada anak angkat anak angkat yang sudah masuk disini kesempatan ini kesempatan jangan dilepaskan dari om aron om dia tidak usah dalam literatur alkitab karena dia akan beruntur di alkitab tunjukkan sejarah buka atlet jangan kasih ketor gimana ya setuju ini kesempatan karena anak angkat itu selalu berpikir menyembah dalam roh dan kebenaran katolik gak ada patung itu gak apa-apa patung hanya simbol ya tolong kasih sejarah om tampilkan slide-nya kita berterima kasih ada anak angkat-angkat masuk ke sini silahkan saya kalau saya sih slide saya pakai HP jadi gak bisa share saya gak bisa saya gak bisa jadi mungkin dari Gia oke ya saya pernah menulis saya pernah menulis tentang yang namanya menyembah roh dan dalam roh dan kebenaran inilah klaim sepihak dari orang-orang ini saya kurang tahu bagaimana mereka mengklaim diri itu sedang menyembah dalam roh dan kebenaran saya kurang tahu ya klaimnya itu seperti apa oke ini adalah tulisan yang pernah saya buat di dalam media jalapres.com saya akan baca penjelasan terkait yang dikatakan di situ banyak dari kelompok penuduh bahwa orang-orang katolik menyembah patung tidak mengerti sama sekali iman katolik mereka juga seringkali mengutip ayat yang sama sekali tidak membahas tentang pemakaian patung biasanya mereka mengutip Yohanes 4 ayat 24 yang berisi tentang menyembah dalam roh dan kebenaran entah bagaimana mereka menafsirkan ayat ini sehingga mereka menganggap bahwa itu larangan pemakaian patung bila kita membaca secara utuh perikop itu ya injil Yohanes 4 ayat 21 sampai 26 dan perikop sebelumnya kita tidak menemukan sama sekali pembahasan tentang patung di situ yang kita temukan apa Bapak Ibu ini saya becahkan perikop sebelumnya adalah dialog Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya itu dialog Yesus dengan seorang perempuan Samaria perempuan Samaria tersebut mengatakan bahwa penyembahan terhadap Bapak yang benar itu hanya ada di Yerusalem perhatikan ya jadi orang Samaria ini mengatakan penyembahan itu hanya ada di Yerusalem yang benar maka Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya perempuan itu tidak lagi menyembah Allah hanya di Yerusalem saja Yesus mengatakan bahwa penyembahan penyembahan yang benar menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran itu Yesus hendak meluruskan pemahaman perempuan Samaria itu bahwa Allah itu dapat disembah dimana saja tanpa terikat tempat perhatikan berbeda sekali pemahamannya dengan elang langit berbeda sekali dan sangat jauh jadi Yesus hendak meluruskan bahwa penyembahan itu bukan hanya di satu tempat saja tapi Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu bahwa Allah itu ada dimana saja tanpa terikat tempat lebih dari itu Yesus menekankan yang terpenting dalam penyembahan adalah berfokus dan perpusat kepadanya maka perikop itu sama sekali tidak menyampaikan larangan terhadap pemakaian patung saudara-saudaraku selama patung itu membuat kita fokus dan perpusat kepada sosok Yesus yang sesungguhnya maka tidak ada terkait apapun dengan apa yang mereka masuk menyembah dalam roh dan kebenaran jadi jangan mengutak hati kitab suci itu itu merusak merusak kitab itu sendiri ya jadi itu dialog orang Samaria yang hanya mengatakan bahwa penyembahan itu hanya ada di Jerusalem Yesus itu meluluskan hey orang Samaria perempuan Samaria dimana saja kamu dapat menyembah Tuhan mau di Indonesia mau di Arab mau di Mesir mau di rumahnya Elang Langit mau di rumahnya Martin Luther mungkin itu kamu boleh menyembah Tuhan bukan hanya di Jerusalem jadi menyembah roh dalam roh dan kebenaran itu bukan maksudnya tanpa patung itu dari mana itu yang dimaksud Yesus itu dimana-mana boleh kita menyembah Tuhan bukan hanya di Jerusalem hai orang seorang perempuan Samaria jadi jangan ngarang-ngarang cerita kalau hanya mutif satu ayat kamu tidak mengerti yang dimaksud apa nah bagaimana coba ini kalau kita tanya ke pendeta pun Elang Langit ini dari Ali Ramana kok bisa seperti itu mutif ayat tanpa melihat dialog itu apa ya kan tadi kan jelas berdialog dengan orang Samaria yang berkata bahwa hanya di Jerusalem ada penyembahan pada Tuhan yang benar Yesus mengatakan dimana-mana boleh menyembah Tuhan lah yang diceritakan itu kok nyambung-nyambungnya kok mengklaim diri menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kan gak nyambung jadi tadi bahasa Jawanya apa tadi Pak Kadal Kadal Arab putah atek gato terus sorry maaf sebentar sebentar Om Sinaga Om Sinaga saya mau ngomong anak pungut itu enggak 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 nyampe Om Sinaga ya tak berhalus anak angkat Om Sinaga ya Bapak Ibu itu kira-kira penyelesaannya ya saya tambahkan sedikit ya lanjut jadi kebanyakan kan kita diserang oleh keluaran 20 kan ya keluaran 20 jangan ada padamu ala lain di hadapanku tapi mereka tidak mengelihat konteksnya apakah ketika mereka membaca keluaran 20 itu langsung langsung tiba-tiba muncul ayat 4 itu gak salah ya ayat 4 ya gak ada ayat gak ada ayat satunya sedangkan konteksnya itu kan kenapa dalam 10 perintah ala itu kenapa Tuhan itu mengatakan jangan ada padamu ala lain di hadapanku karena penyebabnya ada di ayat 1 lalu ala mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah mesir dari tempat perbudakan nah apa yang ada di tanah mesir di tempat perbudakan itu adalah penyembahan berhala jadi maksudnya konteksnya itu jangan nanti umat Israel menyembah patung-patung itu seperti di di Mesir itu tidak jadi bisa dikatakan ala itu tidak melarang patung asalkan patung itu memang untuk apa penyembahan kepada dirinya kita bisa lihat di ketika siapa ya alam menyuruh Musa dan Musa menyuruh siapa itu tukang siapa sinap Bilsael kalau tidak salah membuat apa tabut dalam kemah apakah apakah memang kalau ayat itu bisa dibatalkan dengan soal alam melarang itu apakah akan dibatalkan dengan itu juga saya rasa tidak karena ini Bilsael Bilsael keluaran 37 Bilsael membuat tabut itu dari kayu penaga dua setengah hasta panjangnya satu setengah hasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya dibuatnya dua kerup dari emas dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tetap tutup pendamaian itu dan seterusnya berarti ada perintah belum lagi kita bicara soal ular tembaga jadi ala itu tidak melarang yang ala larang itu membuat patung yang disembah yang adalah patung berhala bukan seperti dalam kita katolik kita membuat patung Maria itu kan ataupun patung Yesus itu kan bukan kita jadikan itu sebagai berhala dan kembali lagi saya bilang mereka terlalu sempit untuk melihat disposisi kita gaya kita ketika kita apa melakukan penguasa saya bilang yang anti-anti patung itu baca-baca sedikit lah mengenai apa dulia hiperdulia latria dan mereka kebanyakan terjebak dengan kata hiper oh itu hiper hiperdulia hiper ternyata di atas hiperdulia masih ada latria mereka tidak bisa apa tahu urutan penggolongannya itu seperti apa sedangkan yang dan hiperdulia itu adalah menghormati tidak ada penyembahan disitu untuk keterangan latria jadi ya saran saya buat teman-teman saudara-saudara dari protestan yang belum mengerti soal patung dalam iman katolik ya tolong tolong dibaca-bacalah materi-materi begitu di google banyak kok kalau mau ketik aja kan dulia hiperdulia dan latria supaya tahu artinya dan ketika dibaca minta tolong jangan diplesetkan untuk arti dari materi itu ya lanjut ya oke saya berikan kepada bapak elang putih silahkan pak sebentar cucu tambahkan sedikit boleh oke oke silahkan cucu oh ya ini di chat itu kan elang-langit mengatakan kalau patung yesus gimana om kan yesus alah begitu nah untuk menanggap ini cucu kembali mengutip perkataan dari santo yohanes damaskus beliau mengatakan aku membuat gambar dari alah yang aku lihat ini maksudnya karena tuan yesus sabda itu sudah berinkarnasi menjadi manusia sehingga dapat dilihat dengan kaset mata secara kaset mata sehingga tidak masalah jika dibuatkan image dari tuan yesus santo yohanes damaskus mengatakan aku membuat gambar dari alah yang aku lihat aku tidak menyembah daging maksudnya materi atau benda melainkan aku menyembah alah dari segala daging atau materi yang menjadi materi yang terlihat oleh mata demi diriku dan sudi untuk diam di dalam materi itu yang telah mengerjakan keselamatanku melalui materi yang terlihat atau kasat mata itu seperti itu jadi posisi kita dalam melihat image membuat image tentang tuan yesus karena tuan yesus itu sudah berinkarnasi bisa kita lihat secara kasat mata pernah masuk dalam ruang dan waktu manusia sehingga kita membuat image itu tapi bukan kita menyembah materi yang menjadi penyusun dari image atau patung atau icon itu tapi kita menyembah dia yang sudah datang menjadi manusia berinkarnasi dan menebus dosa-dosa kita seperti itu terima kasih mantap cucu silahkan silahkan Pak Elang Langit halo Pak Elang Langit atau Elang Putih ya Elang Putih Elang Putih Elang Putih oh iya Elang Putih sorry sorry saya takut jangan sampai menyebutkan nama orang lain kemudian saya masuk seakan-akan dipergimakan kepada saya minta maaf ya soal gangguan tadi saya ingin melanjutkan sedikit saja soal santu dari Bama tunggu-tunggu Pak ganti namanya merpati putih aja Pak merpatinya kurang seram oke baik terima kasih kebetulan anak saya juga saya berikan nama santu pelindung yaitu Yohanis Yohanis dari Damaskus sering yang dulu saya pelajari Yohanis Kristus Tomus karena saya sedikit apa namanya belajar daripada dia terutama tentang apologetikanya tentang membelak iman katolik dan juga khutbah-khutbah dari Yohanis sudah masuk sini kira-kira hidup sekitar abad ke-7 yang merupakan seorang imam dan jarawan dalam gereja katolik di Syria jadi apa namanya soal penggunaan patung yang tadi sempat dibahas dipertanyakan juga untuk mungkin Cucu Luter sudah menjawabnya tetapi saya minta maaf tadi jaringan saya kurang bagus jadi saya menambah sedikit saja itu kalau kita lihat tentang Yohanis Damaskus yang tidak salah kalau saya ingat itu ada tiga risalah yang dia tulis risalah apologetik tentang penggunaan apa namanya ikon-ikon ikon-ikon itu pada saat itu ada maklumat dikeluarkan maklumat oleh Kaisar siapa Kaisar Leo III dari Bisantium kalau tidak salah yang melarang penggunaan atau ini terhadap ikon-ikon pemajangan ikon-ikon dan penghormatan kepada ikon-ikon ini Yohanis Damaskus ini Tanto Yohanis Damaskus ini membela imam katolik yang sebenarnya dengan apologetikanya dan ajaran-ajaran karya-karya awalnya yang dibagi dalam tiga bagian itu jadi kita mempunyai bukti sejarah dari bapak-bapak gereja bahwa bahkan pada saat itu mereka membelah tentang keimanan kita ini tentang penggunaan ikon-ikon dan patung jadi untuk saya dari teman-teman yang seberang iman seberang tidak dapat bisa untuk membantah karena sejarah awal kekristianan saya sudah sudah mempertahankan hal itu contoh dari Santo Yohanis Damaskus yang kita bahas ini jadi untuk saya merasa aneh jika sekarang ini mereka mempertantangkan kembali jadi mereka ini sebenarnya berdiri bersama siapa apakah meninggalkan bapak-bapak gereja kemudian mungkin mendapat suatu wahyu yang baru tentang 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 kekristianan kemudian mendirikan haliran-haliran yang baru dan mereka klaim sebagai wahyu dari Tuhan ini menurut saya ini sangat ironis karena Yesus sendiri juga bilang soal mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu kemudian soal roh yang berkarya di dunia ini bukan hanya ada satu roh ketika kita mendapat wahyu atau apapun hal itu harus diselidiki kembali karena setan pun bisa seperti demikian itu harus dalam dalam mempelajari roh itu beda roh itu harus diperhatikan hal itu tidak mungkin kita mendapat wahyu-wahyu seperti itu kemudian kita langsung langsung menerimanya dan kemudian membenarkan hal itu menurut saya ini sebuah kesesatan juga contoh dalam gereja katolik itu banyak penampakan-penampakan itu diteliti dulu santu-santap diteliti dulu apakah ini benar-benar dari mereka bantuan dua dari mereka kemudian kita dapat mendapat penyembuhan dan lain sebagainya kemudian bisa diangkat sampai menjadi seorang kudus tidak semudah itu kemudian teman-teman yang tersebrang dengan mudahnya saja ini berbahaya menurut saya dan Yesus sendiri katakan dosa melawan bapak dan anak itu bisa diampuni tetapi menghujat roh kudus itu tidak dapat diampuni ini berbahaya mereka selalu mengklaim mendapat wahyu ilham roh kudus ini berbahaya untuk saya pribadi seperti itu jadi contoh besar dari santu Yunus Damascus saya mendukung dari risalah apologetik yang ditulisnya itu melawan Kaisar Bisanti Melio III jadi untuk saya sudah jelas untuk saya pribadi saya tidak mungkin akan berdiri bersama-sama dengan mereka yang baru keluar abad 16 abad 15 dan lain sebagainya kemudian menentang bapak-bapak gereja menentang rasul-rasul sama saja kita menentang Kristus sendiri yang berhak menerikan gereja yang berhak merestui gereja memberkati gereja sampai para sisi ini adalah Yesus sendiri tidak seorang pun jika ada seorang pun yang mengklaim menerikan gereja berarti menentang Yesus itulah Mesias Paso menurut saya seperti itu saja bapak dia dan teman-teman semuanya terima kasih halo om Gia oke siap oke saya akan menyampaikan ibu bapak yang terhormat saya sayangisah kasihi baik yang di room chat maupun di live chat yang menerikan di channel dia dia official kemarin saya menyampaikan di channel saya damai kasih channel untuk saudara-saudaraku angkat kalau anda ingin memperdebatkan masalah kitab dengan saudara protestan jangan lebih baik dengan saya aja enggak apa-apa dengan saudara tertuamu katolik ayo debatkan disini bukan diskusi tak tantang anda debat saya enggak mau td ngaleng-ngaleng karena apa yang anda lakukan saya katakan anda bidat anda sesat anda bidat anda sesat ini saudara tertuamu katolik yang mengatakan anda itu bidat dan sesat masuk ke channel damekasi atau ke channel di guys official terserah saya latihni anda untuk menyampaikan pendapat-pendapat anda penemuan-penemuan anda bahkan pendeta anda hadirkan enggak apa-apa sekali lagi kalau anda tidak mengimani tritunggal mahkudus anda sesat dan bidat jangan sekali anda mengatakan katolik menyembah patuh saya tantang anda debat sekarang silahkan om dia oke ya kita berikan waktu ke cucu luter lagi silahkan cucu halo cucu apakah masih maaf cucu cucu oh sebentar ya belum ikut misa cucu misa dulu oke ya bapak ibu kembali kepada saya yang agak sedikit galak-galak tapi baik hati kok ya sedikit galak tapi baik hati juga tadi ya sudah disinggung saya sering mencium-cium foto orang katanya tadi ya itu tadi malaikat timur menyinggungnya saya sedih nih kalau diketahui oleh orangnya oke jangan dilanjutkan karena itu hanya intermezzo saja jadi begini bapak ibu mengapa banyak teman-teman kita di luar katolik itu menuduh kita menyembah patung karena mereka sendiri tidak mau tahu tentang iman katolik coba sedikit saja misalnya mereka mempelajari tentang gereja katolik mengenai pengajaran terkait dengan patung ya atau terkait dengan sejarah ya sejarah misalnya katakombe atau sejarah dari Yohanes dari Damaskus ya jadi tidak tidak hanya melulu mengutip hanya satu ayat Alkitab kalau mengutip tadi saya sudah beritahu tadi kan ayat-ayat dimana Tuhan itu memerintahkan membuat patung kalau hanya mengutip satu ayat berarti ya kitab suci kita itu ya saling tabrak ayatnya kenapa ya karena satu ayat saja itu mirip seperti tadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran padahal obrolannya itu adalah terkait dengan perempuan Samaria yang mengatakan bahwa di Yerusalem itulah yang benar penyembahannya di tempat lain tidak lah kalau kita hanya mengutip satu ayat maka jangan salah kalau saya mau mengatakan kamu sesat kamu sesat karena apa kamu itu tidak tahu ceritanya tapi kok ujuk-ujuk kamu cerita begini begitu ya nah Bapak Ibu Saudara-saudari dari awal saya sudah bercerita tentang bagaimana kami memperlakukan patung ini ya sudah memperlakukan patung ini bagaimana tadi saya mengutip juga katekismus gereja katolik ya saya mengutip ya katekismus gereja katolik dimana menceritakan bahwa orang katolik itu sudah tahu harus bagaimana terhadap patung itu sudah tahu dia jadi kamu itu tidak perlu ngajarin kami itu loh kamu tidak perlu ngajarin kami kami harus bagaimana soal patung itu karena kami itu punya katekismus yang mengarahkan kami seperti harus apa ya ya mungkin kamu-kamu itu yang tidak punya penjelasan tentang bagaimana harus menghadapi kalau ada patung di situ ya makanya kamu hanya mengutip satu ayat tadi tidak melihat ayat lain bahwa itu bertabrakan dengan dimana Allah menyuruh membuat patung ya jadi kalau anda menyuruh ini itu ini itu lah orang katolik itu lebih tahu kok kamu apa kalau bahasa jawanya keminter gitu loh kok keminter sekali kalian kami di dalam katekismus gereja katolik sudah jelas kami itu tidak menyembah patung tidak menyembah gambar kami itu mengagumi sosok yang digambarkan oleh patung itu itu kata katekismus gereja katolik lah kok tiba-tiba anda mengutip satu ayat lalu menuduh kami pertanyaannya kamu tahu gak ayat itu maksudnya apa nanti kalau ayat itu dipakai untuk menghujam anda atau menghajar anda sendiri bisa jawab gak kenapa Allah menyuruh membuat patung kepada Musa kepada orang Israel kepada Salomo kenapa ya kenapa dan anda mengatakan Allah melarang membuat patung berarti dia sendiri yang melanggar anda itu yang membuat Allah itu melanggar firmannya karena anda mencomot ayat lalu ada yang mengatakan tadi disitu dimana dalam perjanjian baru itu perintah membuat patung ya itu sama seperti anda berkata Bapak Ibu dimana dalam perjanjian baru tertulis penjelasan saya tanya kalau ada nanti yang bisa menjelaskan pada saya secara detail yang ada dalam Alkitab tentang Allah Tritunggal nanti saya pindah ke aliranmu ya nah coba kalau ada yang bertanya seperti itu saya tadi sudah menunjukkan dimana dalam perjanjian baru menunjukkan gambaran bahwa kita itu dibolehkan membuat patung ya dimana kira-kira Bapak Ibu Yesus kan pernah berkata sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun demikian anak manusia akan ditinggikan apa artinya Bapak Ibu kita lihat kesejajarannya disini meninggikan ular yang ditinggikan bukan ular yang hidup loh Bapak Ibu tapi patung ular ya patung ular nah berarti ketika Yesus berkata seperti itu berarti kalau kami meninggikan salib dengan korpusnya apa artinya berarti ada sesuatu yang menggambarkan dari awal yang disebutkan tadi sama seperti Musa dengan apa yang kami lakukan saat ini meninggikan salib Yesus ada korpusnya ketika Musa meninggikan ular kan ada patung ularnya itu logika sederhana kalau logika yang lebih dalamnya baca katekismus gereja katolik tadi saya sudah menunjukkan karena pajek sudah muncul saya sekarang memunculkan katekismus gereja katolik saya takut nanti saya kena saya kena ini nanti sepak terjang ini Bapak Ibu katekismus gereja katolik berbicara tentang apa terhadap patung itu ini ceritanya ya nah supaya saya tidak terlalu panjang saya berikan kesempatan kepada Pak Karol yang baru bergabung silakan Pak Karol Alvin terima kasih semuanya selamat memasuki pekan suci selamat ya selamat memasuki pekan suci semuanya dan untuk penyembahan ini juga sebenarnya yang patut dilihat sebenarnya maksud ya seperti sudah dijelaskan tadi sayangnya menegaskan maksud kita melihat patung itu itu kan sebagai satu sarana dan jawaban main-main saja bagaimana bisa kami disebut orang katolik disebut menyembah patung ketika untuk memindahkan patung saja itu kami patung itu membutuhkan tenaga manusia untuk memindahkannya dan tidak ada istilah ya jadi disini menyembah itu harus dipahami apa makna menyembah ya apa makna menyembah ada yang lain itu bahkan mungkin lucunya bahkan memandang bendera saja untuk dihormati itu sudah dianggap menyembah jadi harus dibedakan mana itu menyembah menghormati menghargai dan mana yang tindakan-tindakan yang mengarahkan hati untuk untuk sesuatu satu disposisi batin yang lebih dalam untuk menyembah atau katakanlah lebih menyembah Tuhan yang tidak kelihatan lewat apa yang kelihatan itu singkat saya singkat saja yang mungkin semoga lebih boleh menegaskan atau menegukan secara singkat apa yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi dan kalau untuk saya pribadi saya masuk dengan gambar seperti ini dengan logo seperti ini dalam arti tertentu menyebab gambar seperti ini tapi sebenarnya juga dengan gambar ini menunjukkan niat menunjukkan disposisi batin bagaimana kami menghargai ciptaan Tuhan bagaimana kami menghargai kehendak Tuhan atau pencipta atau Allah itu saja itu saja itu saja yang bisa saya tegaskan disini terima kasih untuk kesempatannya oke terima kasih Pak Karol sekarang saya menyapa Padget waduh ini Romo